Setelah mengetahui bahwa Zuo Wen sebenarnya adalah master arcana kelas 3 yang sempurna, mata Gu Yuetian dan dua lainnya berbinar lagi. Mereka tahu bahwa mereka diselamatkan kali ini. Ayo pergi, ke rumah Zuo. Dengan itu, Gu Yuetian dan dua lainnya mengikuti Zuo Xiangding ke kota. Mereka tidak bisa tinggal lama di sini. Setelah Jenderal Fei Long benar-benar mengalahkan naga emas raksasa, mereka akan benar-benar mendapat masalah. Mereka sama lemahnya dengan semut di hadapan ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Kamu ingin pergi, ini tidak semudah itu, matilah kalian semua. Jenderal Fei Long, yang bertarung sengit dengan naga emas raksasa, juga memperhatikan bahwa Zuo Xiangding dan tiga lainnya bersiap untuk melarikan diri. Dia dengan dingin mendengus dan mengulurkan tangan kanannya, berniat menggunakan yuan energi untuk menghentikan Zuo Xiangding dan tiga lainnya. Aduh! Namun, naga emas raksasa telah menerima perintah Zuo Xiangding. Ia dengan ganas menerkam Jenderal Fei Long, mulutnya yang besar dengan kejam menggigit lengan Jenderal Fei Long yang terulur. Oh, brengsek! Kalau begitu mari kita bahas boneka ini dulu. Kita akan menangani semut-semut itu nanti. Menghadapi serangan naga emas raksasa, Jenderal Fei Long hanya bisa menarik kembali lengan kanannya yang terulur secara perlahan. Dengan langkah menghindar, dia menghindari gigitan naga itu. Kemudian, dia mengayunkan pedang besarnya dan langsung menebas leher naga itu. Dentang-dentang-dentang! Percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak, namun permukaan naga raksasa itu tetap tidak terluka. Namun, kekuatan yang luar biasa menyebabkan naga emas raksasa itu terjatuh ke bawah. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuh besar naga raksasa itu menghantamkan kawah besar ke tanah. Menatap naga emas raksasa yang tak pernah mati, hasrat di mata Jenderal Fei Long semakin kuat. Dia harus mendapatkan boneka yang kokoh. Wuss! Saat Jenderal Fei Long bertarung sengit dengan naga emas raksasa, Zuo Xiangding, Gu Yuetian dan dua lainnya telah memasuki kota Armor Rotan. Pada saat ini, ekspresi Gu Yuetian agak tenang ketika dia berkata, kakak kedua. Cepat pergi ke rumah tuan kota dan kumpulkan beberapa murid yang luar biasa dan masuk ke rumah Zuo bersama-sama. Juga, evakuasi yang lain. Berlari sejauh yang anda bisa. Kakak laki-laki, saya mengerti. Gulai menganggupkan kepalanya dan segera menghilang dari tempatnya berada, menuju istana tuan kota untuk mengumpulkan para murid. Bagaimanapun, para murid yang luar biasa adalah fondasi istana tuan kota. Siner, pergi dan evakuasi rakyat jelata di kota. Suruh mereka meninggalkan ratan Armor City secepat mungkin. Orang tua ini takut Jenderal Fei Long tidak akan membiarkan rakyat jelata pergi. Gu Yuetian menginstruksikan Gu Xin. Gu Xin menganggupkan kepalanya dan bergegas menuju area keramaian di kota tanpa ragu-ragu. Lagi pula, bahkan rakyat jelata pun telah melihat pertempuran itu sekarang. Faktanya, tanpa instruksi Gu Xin, rakyat jelata sudah membentuk kelompok dan lari keluar kota. Ini menghemat banyak usaha Gu Xin. Kepala keluarga Zuo, aku harus merepotkanmu mulai sekarang. Aku harap kamu dapat mengaktifkan barisan pertahanan di rumah Zuo. Aku harap kota Zirah Rotan kita dapat lolos dari bencana ini. Gu Yuetian memandang Zuo Xiangding di sampingnya dengan nada meminta maaf dan berkata. Tuan Gu, kenapa kamu begitu sopan? Rotan Armor City juga merupakan pijakan dari Zuo Manor kami. Dalam menghadapi bahaya, tentu kita perlu bekerja sama. Terlebih lagi, Zuo Wen saat ini sedang mencoba menerobos ke alam kaisar tertinggi setengah langkah. Kita hanya perlu menunggu Zuo Wen keluar dari pengasingan. Pada saat itu, akan ada harapan bagi Rotan Armor City kita. Zuo Xiangding menggelengkan kepalanya. Saat mereka berbicara, mereka berdua dengan cepat sampai di Zuo Manor. Pada saat ini, banyak orang di Zuo Manor panik karena pertempuran tadi. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa masih ada ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah di luar. Untuk sesaat, semua orang panik. Menguasai. Menguasai. Petik 2. Petik 2. Setelah Zuo Xiangding membantu Gu Yuetian masuk ke Zuo Manor, banyak anggota klan yang berkumpul di tempat pelatihan memasang ekspresi hormat di wajah mereka. Orang-orang yang awalnya panik juga menjadi lebih tertib karena kembalinya Zuo Xiangding. Di antara mereka, paman tertua Zuo Wen, Zuo Bei Tian dan paman kedua Zuo Ding Tian melangkah maju dan bertanya dengan ekspresi bingung, Ayah, dari mana ahli itu berasal? Mengapa dia menyerang Rotan Armor City kita? Orang itu bernama General Fei Long. Dia adalah pelaku di balik pembantaian baru-baru ini di banyak kota kelas rendah. Kakak tertua, kakak kedua, cepat dan aktifkan formasi Yuan Defensive yang dibentuk oleh Zuo Wen. General Fei Long akan datang masuk segera. Zuo Xiangding berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Zuo Bei Tian dan Zuo Ding Tian terkejut saat mendengar ini. Keduanya secara alami tahu tentang pembantaian puluhan kota kelas rendah di sekitar Ratan Armor City. Mereka tahu bahwa situasi kali ini sangat kritis. Kami akan mengaktifkan formasi Yuan Defensive sekarang. Zuo Ding Tian dan Zuo Bei Tian saling memandang dan buru-buru memasuki halaman dalam untuk mengaktifkan formasi Yuan. Tidak lama kemudian, Gulai dan Gusin memimpin murid-murid terkemuka dari City Lord Manor ke Zuo Manor. Formasi Yuan Defensive di dalam Zuo Manor juga diaktifkan. Desis mendesis. Suara aneh terdengar. Area dalam jarak beberapa mil dari kediaman Zuo seluruhnya ditutupi oleh lapisan penghalang energi berwarna-warni. Lapisan penghalang energi ini seperti pelangi yang terus berubah warna. Orang-orang di luar tidak dapat melihat situasi di dalam penghalang energi, namun orang-orang di dalam dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di luar. Formasi Yuan pertahanan yang sangat kuat. Ini jauh lebih kuat dari formasi pertahanan kota kita. Menatap perisai energi berwarna-warni, wajah Gu Yue Tian menunjukkan sedikit keheranan. Dia bisa merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh formasi elemen pertahanan ini. Aura ini jauh melampaui formasi elemen pertahanan asli dari ratan Armor City. Ledakan. Di luar kota, Jenderal Fei Long mengepalkan tangan kanannya dan sekali lagi memukul tubuh naga emas raksasa, membantingnya ke tanah dari langit. Mengaum. Naga emas raksasa menjerit sedih dan langsung hancur menjadi 108 roh surgawi dan boneka iblis duniawi. Namun boneka-boneka ini memiliki mata yang tumpul dan tidak bergerak. Jelas sekali energi di tubuh mereka telah habis. Haha, saya akhirnya menghabiskan seluruh energi orang besar ini. Jenderal Fei Long dengan lembut menyeka keringat di dahinya dan menghela nafas. Naga emas raksasa yang dibentuk oleh boneka-boneka itu terlalu tahan lama. Tidak peduli seberapa keras dia memukul, dia tidak dapat mematahkan tubuhnya yang sekeras baja. Hanya seorang kultifator kaisar rilem terhebat yang dapat menghancurkan boneka ini sepenuhnya. Meskipun aku menghabiskan banyak usaha, tidak sia-sia bisa mendapatkan boneka sekuat itu. Dengan lambayan tangan kanannya, Jenderal Fei Long mengumpulkan boneka-boneka yang telah menghabiskan energinya. Dia tahu bahwa selama dia menyempurnakannya lagi dan menyediakan pil energi kaisar dalam jumlah tertentu, boneka-boneka ini akan dapat berfungsi kembali. Apalagi mereka semua akan mendengarkan perintahnya. Selanjutnya, aku harus menjaga ratan Armor City, terutama pemuda bernama Zuawan itu. Aku harus menemukannya. Setelah menyelesaikan misi ini, pangeran kedua mungkin akan menghadiahiku dengan sumber daya yang besar. Setelah merawat roh surgawi dan boneka iblis duniawi, Jenderal Fei Long memandang kota Armor Rotan di depannya. Senyuman kejam muncul di wajahnya saat dia memasuki kota dalam sekejap. Jalanan di dalam kosong, banyak rakyat jelata sudah lama meninggalkan kota. Namun, target Jenderal Fei Long bukanlah rakyat jelata, melainkan rumah gubernur dan Zuawan dari rumah Zuo. Eh, rumah gubernur kosong. Jenderal Fei Long mengerutkan kening saat dia mencari di langit di atas rumah tuan kota, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada satu orang pun di rumah tuan kota yang besar. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah rumah Zuo. Ada begitu banyak kultifator, sepertinya banyak orang yang bersembunyi di rumah Zuo. Ketika dia melihat ke atas, Jenderal Fei Long juga memperhatikan formasi yuan pertahanan di atas rumah Zuo. Matanya menyipit, sebenarnya ada formasi yuan defensif. Tapi lalu bagaimana jika ada formasi yuan defensif? Aku akan menghancurkan semuanya sama saja. Sambil mendengus dingin, Jenderal Fei Long mengambil langkah ke udara dan tiba di atas rumah Zuo dalam sekejap. Dia memegang pedang panjang di tangannya sambil menatap dingin ke semua orang di rumah Zuo. Dia di sini. Jenderal Fei Long ada di sini. Astaga, orang ini benar-benar merawat roh surgawi dan boneka iblis duniawi dengan begitu cepat. Betapa kuatnya, orang ini jelas jauh lebih kuat daripada rata-rata kultifator kaisar rilem setengah langkah. Semua orang, yang bersembunyi di dalam formasi yuan yang defensif, mengangkat kepala mereka untuk melihat Jenderal Fei Long, yang berdiri di langit. Mata mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Lagi pula, keributan yang disebabkan oleh pertarungan antara Jenderal Fei Long dan boneka iblis bumi timba langit sangatlah besar. Semua orang telah menyaksikannya dengan jelas. Oleh karena itu, mereka dengan jelas memahami betapa menakutkannya Jenderal Fei Long. Hari ini, kalian semua akan mati. Merusak. Tebasan naga terbalik. Dengan mendengus dingin, Jenderal Fei Long mengangkat pedangnya dan menebas ke udara. Yuan Power mengalir keluar dari telapak tangannya seperti gelombang pasang dan mengalir ke pedang. Dalam sekejap, bayangan pedang raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki muncul di atas pedang sepanjang tiga kaki itu. Seekor naga terbang besar melingkari bayangan pedang dan terus-menerus meraung ke bawah. Ruang di sekitarnya bahkan mulai terdistorsi dan runtuh. Serangan yang sangat kuat. Bisakah formasi Yuan defensif ini menahannya? Hati semua orang bergetar ketika mereka melihat bayangan pedang Jenderal Fei Long yang menakutkan. Mereka akhirnya merasa Jenderal Fei Long agak terlalu menakutkan. Bahkan Zhu Xiangding dan Gu Yuetian sangat gugup. Bagaimanapun juga, Jenderal Fei Long telah memberi mereka perasaan bahwa dia sedikit terlalu kuat. Formasi Yuan pertahanan di depan mereka memang kuat, tapi mereka berdua tidak tahu apakah bisa menahan serangan Jenderal Fei Long. Gemuruh. Bayangan pedang yang kuat itu seperti bintang jatuh yang melintasi langit berbintang. Ia dengan keras melintasi udara dan dengan keras menghantam formasi Yuan defensif. Dalam sekejap, lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di persimpangan bayangan pedang dan penghalang energi. Ruang di area itu sebenarnya runtuh saat ini. Sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar. Setelah itu, seluruh rumah Zhuo bergetar. Tanah berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Semua petarung yang bersembunyi di dalam memperlihatkan ekspresi panik di wajah mereka. Setelah guncangan hebat meredah, semua orang menyadari bahwa meskipun formasi Yuan pertahanan di langit sedikit meredup, namun tidak pecah sama sekali. Dia memblokirnya, dia benar-benar memblokirnya, haha. Seperti yang diharapkan dari formasi Yuan pertahanan yang dibentuk oleh Zhuo Wen, itu benar-benar dapat memblokir serangan yang begitu kuat. Pada saat ini, semua orang di Zhuo Mansion bersorak. Mereka tahu bahwa karena Jenderal Fei Long tidak dapat menghancurkan formasi Yuan pertahanan, itu berarti mereka sekarang sangat aman. He he, Anda telah meremehkan reverse dragon slash saya. Jurus terkuatku bukanlah bayangan pedang. Di langit, wajah Jenderal Fei Long langsung menunjukkan cibiran mengejek. Kemudian, dia melanjutkan, jurus terkuat adalah bayangan naga yang berada di atas bayangan pedang. Setelah dia selesai berbicara, Auman naga mengguncang langit dan bumi. Bayangan naga di atas bayangan pedang dengan keras menghantam formasi Yuan defensif. Kekuatan penghancur yang kuat meledak menjadi cahaya lima warna di udara. Retakan. 332. Semua orang di rumah Zhuo memandangi Array Yuan pertahanan di langit, yang sudah mulai retak. Pupil mereka mengecil hingga seukuran jarum. Sebenarnya, rusak. Bagaimana Jenderal Fei Long bisa sekuat itu? Bagaimana ini mungkin? Ini adalah Array Yuan defensif yang dibuat oleh Master Arcana tingkat 3 sempurna. Bagaimana bisa dengan mudahnya dipatahkan? Ini sudah berakhir. Kami benar-benar selesai untuk kali ini. Petik 2 petik 2. Semua orang menjadi putus asa saat mereka menatap celah pada defensif Yuan Array. Gemuruh. Pada akhirnya, retakan pada permukaan defensif Yuan Array terus meluas. Pada akhirnya, mereka menutupi seluruh permukaan defensif Yuan Array. Kemudian, suara yang mirip dengan pecahan kaca terdengar. Setelah itu, defensif Yuan Array yang berwarna-warni diubah menjadi bubuk halus di depan mata semua orang. Bisakah formasi asal kelas 3 benar-benar menghentikan jejak Jenderal ini? Kalian terlalu naif. Jenderal Fei Long tertawa nakal. Kemudian, dia menunduk dan berkata, Namun, saya akan memberi kalian semua kesempatan. Serahkan bocah kecil Zhuoen itu dan saya akan berbelas kasihan dan melepaskan kalian semua. Jenderal Fei Long sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan boneka Tiangang Eart Livin. Saat itu, Elefe Yongsheng hanya memintanya untuk menangkap Zhuoen hidup-hidup. Mengenai pembantaian kota, itu hanya masalah kenyamanan. Namun, sekarang Jenderal Fei Long sedang dalam suasana hati yang baik, dia bisa melepaskan orang-orang yang seperti semut di matanya. Kamu benar-benar di sini untuk Zhuoen. Namun, jika kamu ingin kami menyerahkan Zhuoen, jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika kamu membantai seluruh keluarga Zhuo, kami tidak akan menyerahkan Zhuoen. Zhuo Xiangding maju selangkah dan menatap Jenderal Fei Long di langit tanpa rasa takut sambil menjawab dengan dingin. Itu benar, Anda ingin kami menyerahkan Zhuoen. Mustahil. Zhuoen adalah kebanggaan keluarga Zhuo kami. Bahkan jika kamu membunuh kami, jangan pernah berpikir untuk mencari tahu di mana Zhuoen berada. Segera, satu demi satu, anggota keluarga Zhuo mengikuti Zhuo Xiangding dan melangkah maju. Mereka memandang Jenderal Fei Long di langit tanpa rasa takut, wajah mereka dipenuhi tekat untuk menghadapi kematian. Setiap anggota keluarga Zhuo tahu bahwa alasan mengapa keluarga Zhuo dapat berkembang begitu cepat adalah karena Zhuoen. Zhuoen adalah kebanggaan mereka, harapan mereka, dan tulang punggung seluruh keluarga Zhuo. Bahkan jika semua orang di keluarga Zhuo meninggal, mereka tidak akan membiarkan seorang jenius seperti Zhuoen jatuh karena mereka. Sungguh sekelompok semut yang tidak mengetahui kehidupan dan kematian. Karena kalian berani menolak Jenderal ini, maka kalian semua bisa mati. Mata Jenderal Fei Long menyipit dan dipenuhi rasa dingin yang dalam. Dia tiba-tiba menekan dengan tangan kanannya, dan Yuan Qi di sekitar tubuhnya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menekan ke bawah dengan kejam. Zhuo Siang Ding dan banyak anggota keluarga Zhuo di belakangnya dengan tenang melihat ke arah telapak tangan Yuan Qi yang turun. Tidak satupun dari mereka yang gemetar ketakutan atau mundur. Mereka sudah bersiap untuk mati. Mereka tahu betul bahwa tidak masalah jika mereka mati. Selama Zhuoen tidak mati, keluarga Zhuoen masih bisa bangkit. Mereka semua percaya bahwa Zhuoen memiliki potensi dan bakat untuk melakukannya. Bang! Saat telapak tangan raksasa Yuan Qi berjarak sekitar tiga meter dari Zhuo Siang Ding dan yang lainnya, bayangan merah darah tiba-tiba muncul dari kedalaman keluarga Zhuo. Kecepatannya hampir tak terbayangkan, dan dalam sekejap mata, ia menghantam telapak tangan Yuan Qi. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Di bawah serangan bayangan merah darah, telapak tangan Yuan Qi yang melonjak benar-benar hancur menjadi kehampaan. Siapa ini? Murid Jenderal Fei Long menyusut saat dia melihat telapak tangan Yuan Qi yang hancur. Saat itulah dia melihat bahwa bayangan berwarna merah darah itu sebenarnya adalah tombak panjang berwarna merah darah yang panjangnya sekitar tiga meter. Ini aku, orang tuamu. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba keluar dari dalam keluarga Zhuo. Kemudian, sesosok tubuh kurus melangkah di udara dan tiba di atas keluarga Zhuo dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih tombak berwarna merah darah yang melayang di udara. Dia menatap Jenderal Fei Long dengan acuh-ta'acuh. Alam kaisar tertinggi setengah langkah. Saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga Zhuo akan menyembunyikan ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah. Apalagi dia masih sangat muda. Siapa kamu? Jenderal Fei Long menyipitkan matanya saat dia menatap pemuda yang melangkah di udara. Dia bertanya dengan nada agak serius. Meskipun ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah belum benar-benar melangkah ke alam kaisar tertinggi, dia sudah bisa berjalan di udara dalam waktu singkat. Namun, masih ada celah antara dia dan ahli rilem kaisar tertinggi sejati yang bisa berjalan di udara seolah-olah di tanah datar. Pemuda di depannya tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Aura unik dari ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah terpancar dari tubuhnya, membentuk pusaran air kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di sekelilingnya. Bukankah sudah kubilang aku orang tuamu? Aku ayahmu. Apakah kamu tadi tuli? Atau kamu hanya mengabaikan kata-kata ayahmu? Orang yang muncul di udara tidak lain adalah Zhuo Wen. Pada saat ini, dia sedang menatap Jenderal Fei Long dengan mata penuh dengan niat membunuh yang tersembunyi. Dia jelas merasakan bahwa Jenderal Fei Long benar-benar ingin membunuh Zhuo Xiangding dan yang lainnya. Zhuo Wen. Zhuo Wen. Haha. Zhuo Wen akhirnya berhasil menerobos. Sepertinya kita sudah diselamatkan. Petik dua petik dua. Teriakan heboh tiba-tiba terdengar dari bawah. Tatapan semua orang tertuju pada sosok yang tidak terlalu kekar di langit. Zhuo Wen benar-benar berhasil menerobos dan mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah. Gu Xin, yang berdiri di belakang Gu Yu Etian, merasa paling berkonflik saat dia menatap sosok di udara. Pemuda yang dulunya tidak menarik perhatiannya tidak hanya melakukan banyak hal yang mengejutkan, namun kini dia hanya bisa mengaguminya. Ekspresi Jenderal Fei Long menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata tajam Zhuo Wen. Berdasarkan diskusi di bawah ini, dia mengetahui bahwa pemuda di depannya adalah alasan dia datang ke Rattan Armor City. Dia juga orang yang diinginkan pangeran kedua Elefe Yongsheng untuk ditangkap hidup-hidup. Mengapa pemuda bernama Zhuo Wen ini begitu aneh? Dia jelas lahir di kota tingkat rendah, tapi dia sudah menjadi kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah. Terlebih lagi, usianya belum genap 20 tahun. Orang ini, bakatnya agak terlalu menakutkan, bukan? Jenderal Fei Long merasa terkejut ketika dia merasakan aura kuat yang terpancar dari Zhuo Wen dan menghubungkannya dengan usia dan tempat lahir pemuda itu. Jika pemuda ini memiliki sumber daya dari keluarga Markis Kin, bukankah dia sudah mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah sejak lama? Karena kita sudah menimbulkan kemarahan dari seorang jenius yang mengerikan, kita harus menghentikannya sejak awal. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi masalah besar setelah dia dewasa. Jenderal Fei Long perlahan mengangkat pedang pembunuh naganya dan mengarahkan pedang tajamnya ke dahi Zhuo Wen. Ia berkata dengan dingin, dilihat dari penampilanmu, kamu mungkin baru saja menerobos ke alam kaisar tertinggi setengah langkah. Kamu bahkan belum menstabilkan kekuatanmu sebelum keluar dari pengasingan. Dalam kondisimu saat ini, aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuhmu. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya ikat tanganmu dan biarkan aku membawamu kembali menemui pangeran kedua. Kamu ingin orang tuamu mengikat tanganku dan mengikutimu. Sungguh ide cerdas yang kamu punya, Bajingan. Apakah kamu pikir aku sama bodohnya dengan kamu? Benar-benar babi yang merasa benar sendiri. Zhuo Wen melirik Jenderal Fei Long dan mengutuk tanpa menahan diri. Bocah sombong. Aku akan membunuhmu hari ini. Jenderal Fei Long awalnya tertegun, lalu wajahnya berubah menjadi hijau dan merah. Kapan dia pernah dikutuk seperti ini? Jenderal Fei Long sudah lama menjadi gila karena marah. Ledakan. Mengambil langkah di udara, Jenderal Fei Long mengangkat pedang besarnya dan langsung menyapu ke arah Zhuo Wen. Dia menjentikan pedang besarnya ke atas dan kemudian dengan keras menghantamkannya ke bawah. Valian Origin Energy langsung melonjak. Mati. Tebasan pemberontak naga. Jenderal Fei Long meraum dan menggunakan reverse dragon slas sekali lagi. Dalam sekejap, pedang besarnya hancur. Bayangan pedang besar yang terjalin dengan bayangan naga menghantam kepala Zhuo Wen dari kehampaan. Itu tebasan pemberontak naga lagi. Langkah ini terlalu kuat. Bisakah Zhuo Wen memblokirnya? Zhuo Siang Ding bertanya dengan cemas dari bawah. Lagi pula, Zhuo Wen baru saja menerobos ke alam kaisar tertinggi setengah langkah, sementara Jenderal Fei Long jauh lebih kuat daripada rata-rata kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah. Tebasan pemberontak naga begitu kuat sehingga secara langsung menghancurkan formasi asal pertahanan yang telah dibentuk secara pribadi oleh Zhuo Wen. Saat ini, wajah Zhuo Wen tanpa ekspresi. Dia hanya menatap bayangan pedang dengan bayangan naga yang turun dari kehampaan. Ketika bayangan pedang berada beberapa meter dari Zhuo Wen, dia bergerak. Dentang. Lima jari di tangan kanan Zhuo Wen bergerak dan tombak di telapak tangannya berputar dengan keras. Selanjutnya, titik akupuntur Zhuo Wen terbuka dan untayan energi darah kental menyembur keluar dari titik akupunturnya dan berputar di sekitar tubuhnya. Di bawah bimbingan tombak berputar di tangannya, aura merah darah segera membentuk pusaran merah darah di sekitar Zhuo Wen. Pusaran berwarna merah darah mulai berubah saat berputar, berubah menjadi daun mepel berwarna merah darah. Daun mepel semuanya terbentuk dari aura berwarna merah darah. Langkah ketiga dari panduan rahasia Moonfin, Blood Maple Dance. Dengan bisikan lembut, daun mepel berwarna darah yang mekar di depan Zhuo Wen berbaris dalam susunan yang lebat. Dengan menghentakkan kakinya, Zhuo Wen benar-benar terbang lurus menuju gambar pedang yang sedang menebas. Karena kamu sangat ingin mati, maka kamu bisa mati. General Fei Long mencibir saat melihat Zhuo Wen tidak mengelak. Dengan gerakan tangan kanannya, bayangan pedang di udara melaju lagi dan langsung menabrak daun mepel berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya di depan Zhuo Wen. Desis mendesis. Daun mepel berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya sangat korosif. Ketika bayangan pedang bersentuhan dengan daun mepel berwarna merah darah, ia segera menghasilkan asap putih tebal. Bayangan pedang sebenarnya terkorosi oleh daun mepel berwarna merah darah dan perlahan-lahan menyusut. Apa, mengapa daun mepel berwarna merah darah di depan bocah ini begitu korosif? General Fei Long terkejut saat melihat bayangan pedang terkorosi seluruhnya. Tapi kekuatan tebasan pemberontak naga bukan hanya ini. Zhuo Wen, hati-hati, serangan sebenarnya dari Dragon Rable selas orang ini adalah bayangan naga. Bayangan pedang hanyalah kedok. Saat ini, Zhuo Siang Ding tiba-tiba berteriak dengan ekspresi cemas. Sayangnya, teriakan Zhuo Siang Ding terdengar agak terlambat. Bayangan naga, yang telah mengumpulkan kekuatan, telah menemukan celah di daun mepel berwarna merah darah. Seperti ular berbisa yang memburu mangsanya, ia melewati daun mepel berwarna merah darah dengan sudut yang rumit dan langsung membombardir tubuh Zhuo Wen. Dalam sekejap, seluruh tubuh Zhuo Wen dilanda ledakan hebat. Ini sudah berakhir. Zhuo Wen benar-benar terkena bayangan naga. Wajah Zhuo Siang Ding pucat pasti saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi muram. Adegan itu langsung menjadi sunyi senyap. Mata semua orang dipenuhi keputus asaan. Mereka tahu bahwa begitu Zhuo Wen meninggal, secara alami mereka juga tidak akan bisa hidup. Melebih-lebihkan dirimu sendiri, bocah. Tapi tidak mudah menjelaskannya jika Anda sudah mati. Sepertinya aku hanya bisa membawa mayatmu kembali. Jenderal Fei Long menggelengkan kepalanya dan mencibir. Kekuatan gerakan ini tidak buruk, tapi masih jauh dari cukup untuk menghabisiku. 333. Zhuo Wen perlahan keluar dari zona ledakan padat. Ledakan di sekelilingnya justru menghasilkan suara benturan logam yang menusuk telinga saat mengenai tubuhnya. Seolah-olah ledakan itu tidak mengenai tubuh yang lemah, melainkan batu keras. Pada saat ini, permukaan tubuh Zhuo Wen mengalir dengan warna kristal yang tembus cahaya. Ini adalah efek dari manual tempering tubuh Jadestone tingkat ke-6. Bagaimanapun, kekuatan fisik Zhuo Wen saat ini sebanding dengan ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Bahkan serangan drakonik Jenderal Fei Long tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Orang ini, bagaimana tubuhnya begitu kuat, bahkan tebasan pemberontak naga tidak berguna melawannya. Murid Jenderal Fei Long menyusut saat dia menatap pemuda yang perlahan berjalan ke arahnya dengan tidak percaya. Semua orang di bawah juga menatap Zhuo Wen yang sama sekali tidak terluka dengan mata melotot. Pada awalnya, mereka terkejut, tetapi kemudian mereka memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Sangat kuat, dia benar-benar memblokir Dragon Rebel Slash. Sepertinya kita sudah diselamatkan. Saat ini, Zhuo Wen adalah satu-satunya penyelamat mereka. Semakin kuat Zhuo Wen, semakin besar peluang mereka untuk bertahan hidup. Zhuo Wen memiringkan kepalanya dan menatap dingin Jenderal Fei Long yang terkejut, Apakah kamu menggelitikku? Ekspresi Jenderal Fei Long berangsur-angsur menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin, Sepertinya kamu sudah mengembangkan teknik penempaan tubuh sebelumnya. Aku benar-benar terkejut kamu bisa melunakkan tubuhmu sedemikian rupa. Namun, tebasan pemberontak naga hanyalah salah satu jurusku yang biasa. Saya ingin tahu apakah Anda masih dapat menerima langkah saya selanjutnya dengan mudah. Jenderal Fei Long mendengus dingin. Dia sama sekali tidak khawatir dengan tubuh kuat Zhuo Wen. Bagaimanapun, Zhuo Wen baru saja menerobos ke alam kaisar tertinggi setengah langkah. Meskipun kekuatan pertahanan Zhuo Wen mengejutkannya, Dia yakin kekuatan ofensif Zhuo Wen tidak akan setinggi itu. Kecepatan Jenderal Fei Long melonjak hingga ekstrim saat dia menebas dengan pedang di tangan kanannya. Sepanjang jalan, dia meninggalkan serangkaian bayangan saat dia mendekati Zhuo Wen dalam sekejap. Kemudian, dia mengayunkan pedang besarnya dari bawah ke atas, dengan kejam memotong tubuh Zhuo Wen. Zhuo Wen tidak berani gegabuh. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Jenderal Fei Long jauh lebih kuat daripada Hei Hua selama kompetisi sembilan kolam elemen kaisar ekstrim. Khususnya, kecepatan Jenderal Fei Long sangat cepat. Bahkan Zhuo Wen hanya bisa menangkap lintasan pergerakan pria itu. Tidak mudah untuk melihat sosoknya dengan jelas. Dia mengayunkan tombaknya ke bawah dan memblokir pedang Jenderal Fei Long. Pada saat yang sama, lutut kanan Zhuo Wen seperti ular berbisa yang langsung menghantam perut Jenderal Fei Long. Ukulan lutut ini begitu dahsyat hingga hampir menyebabkan udara mengalir mundur. Sosok Jenderal Fei Long bergeser, dan dia benar-benar menghindari serangan lutut Zhuo Wen yang rumit dengan cara yang sangat licin. Kemudian, dia mengubah arah pedangnya dan langsung menebas pinggang Zhuo Wen secara horizontal. Hah! Dengan mendengus dingin, pikiran Zhuo Wen bergerak. Daun mepel berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya segera membentuk perisai berwarna darah di pinggangnya, langsung memblokir pedang lebar yang menebasnya secara horizontal. Pada saat yang sama, sisa daun mepel berwarna darah berubah menjadi spiral berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya dan menyapu dahi Jenderal Fei Long dengan suara mendesing. Berengsek! Jenderal Fei Long terkejut. Dia buru-buru menarik pedangnya untuk memblokir spiral berwarna darah yang masuk. Dia sangat jelas bahwa spiral berwarna darah ini sangat korosif. Jika mereka mengenai tubuhnya, dia akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Kesempatan bagus! Kilatan melintas di mata Zhuo Wen. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa Jenderal Fei Long memblokir spiral berwarna darah, dia mengencangkan cengkeramannya dan dengan keras melemparkan tombak tulang belakang naga bulan iblis ke Jenderal Fei Long. Tombak itu langsung mengenai dada Jenderal Fei Long. Bang! Suara teredam terdengar. Segera setelah itu, wajah Jenderal Fei Long memerah. Dia benar-benar terlempar karena kekuatan tombak yang diayunkan ke arahnya. Dia tanpa sadar memuntahkan setegup darah. Ledakan. Ketika dia dikirim terbang sejauh 30 meter, energi di dalam tubuh Jenderal Fei Long melonjak. Dia memindam kekuatan mundur untuk menstabilkan tubuhnya di udara. Tangan kanannya mencengkeram dadanya saat dia dengan murung menatap pemuda di depannya. Ada apa dengan anak ini? Dia jelas baru saja maju ke alam kaisar tertinggi setengah langkah. Dia tidak hanya memiliki tubuh fisik yang bahkan sulit dihadapi oleh ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah, tetapi kekuatan serangannya bahkan lebih kuat dari milikku. Hati Jenderal Fei Long dipenuhi ketakutan saat dia melihat pemuda di depannya. Pemuda di depannya memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Anak ini harus ditangkap. Kalau tidak, pangeran ketiga tidak akan melepaskanku. Sepertinya aku harus menggunakan gerakan itu untuk mengalahkan anak ini. Ekspresi Jenderal Fei Long menjadi sangat serius. Kemudian, dia dengan lembut menyeka pedangnya dengan tangan kanannya. Hampir seluruh permukaan bilahnya diwarnai merah cerah dengan darah segar. Kemudian, bilahnya menyerap darah setetes demi setetes. Aura yang agak aneh perlahan terpancar dari pedangnya. Anak, tidak banyak kultifator yang bisa memaksa saya menggunakan jurus ini. Di masa lalu, saya menggunakan langkah ini untuk menjebak ahli rilem kaisar tertinggi. Tapi, begitulah cara saya berhasil melarikan diri dari pakar alam kaisar tertinggi itu. Meskipun kamu sangat kuat, pada dasarnya mustahil bagimu untuk bertahan dari gerakanku ini. Itu sebabnya aku memberimu satu kesempatan terakhir. Ikat tanganmu dan ikuti aku kembali ke rumah Markiskin. Kalau tidak, mati. Wajah Jenderal Fei Long dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap lurus ke arah Zouan, matanya dingin dan tanpa ampun. Kamu terlalu banyak bicara. Mati. Zouan bahkan tidak peduli dengan Jenderal Fei Long. Dia mengambil langkah maju dan menyerang Jenderal Fei Long dengan tombak di tangannya. Tombaknya menembus udara dan menusuk Jenderal Fei Long. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Domain penjara naga darah, ikat. Jenderal Fei Long mendengus dingin dan menghentikan pedangnya di depannya. Dalam sekejap, seluruh pedangnya ditutupi dengan warna merah darah yang pekat. Bau darah yang kental menyebar. Pada saat yang sama, banyak naga darah muncul di area beberapa puluh meter di sekitar Jenderal Fei Long. Naga darah itu panjangnya beberapa puluh meter, dan total ada sepuluh naga darah di sekitar mereka. Sepuluh naga darah ini menyelimuti area seluas beberapa puluh meter di sekitar mereka. Untuk sesaat, cahaya berdarah memenuhi udara, mengubah lingkungan sekitar menjadi dunia darah. Di dalam dunia darah ini, gravitasi telah meningkat beberapa puluh kali lipat. Begitu Zouan memasuki dunia darah ini, tubuhnya tenggelam dan lututnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menekuk. Namun, setelah beradaptasi dengan gravitasi, Zouan berdiri sekali lagi dan menatap dunia darah di sekitarnya dengan ekspresi muram. Anak. Domain penjara naga darah menggunakan darah esensiku sebagai primer untuk mengaktifkan formasi penyegelan yang kuat. Formasi ini bisa menyerang sekaligus bertahan. Ini sangat kuat sehingga bisa menghancurkan semua ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Ia bahkan dapat menjebak ahli rilem kaisar tertinggi siklus pertama selama 15 menit. Jadi, kamu pasti sudah mati. Tawa buas perlahan terdengar dari atas dunia darah. Zouan mengangkat kepalanya dan melihat Jendral Fei Long melayang di udara, dengan dingin menatap ke arah Zouan. Sepuluh naga darah besar mengelilingi Jendral Fei Long, membuat Jendral Fei Long tampak misterius dan kuat. Oh, apakah kamu menggunakan esensi darahmu untuk gerakan ini? Karena gravitasi yang kuat di dunia darah, tubuh Zouan terasa seberat gunung. Dia tidak bisa terbang sama sekali. Namun, Zouan tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran di wajahnya. Sebaliknya, senyuman tipis muncul di wajahnya. Jendral Fei Long sedikit terkejut saat melihat anak itu masih tersenyum meski hampir mati. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya pikiran anak ini sudah tidak jernih lagi. Tapi tidak apa-apa juga, aku akan membunuhmu sekarang. Dengan itu, Jendral Fei Long melihat ke bawah dari atas dan tiba-tiba menekan ke bawah dengan tangan kanannya. Sepuluh naga darah di langit di belakangnya tiba-tiba meraum dan langsung terbang ke bawah, menerkam sosok mungil Zouan. Saat ini, tidak ada sedikitpun rasa takut atau khawatir di wajah Zouan. Sebaliknya, senyuman di wajahnya semakin lebar. Di dalam rumah Zouan, semua orang melihat bola berwarna darah yang berukuran beberapa ratus kaki di langit. Bola berwarna darah itu adalah dunia penjara naga darah yang telah dilepaskan oleh Jendral Fei Long. Pada saat ini, permukaan dunia penjara naga darah ditutupi dengan warna merah darah dan mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Dunia penjara naga darah ini jauh lebih kuat daripada tebasan pemberontak naga pada awalnya. Akankah Zouan mampu menahannya? Zouo Xiangding berkata dengan cemas. Kepala keluarga Zouan, jangan khawatir. Meskipun teman muda kita Zouan bukan tandingan Jendral Fei Long, dia tetaplah Master Arcana kelas 3. Dia pasti membawa banyak barang penyelamat nyawa. Saya pikir dia harus memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari Jendral Fei Long. Gu Yue Tian menghiburnya dengan lembut. Saya harap begitu. Sambil menghela nafas, Zouo Xiangding sekali lagi memusatkan pandangannya pada bola merah darah di langit. Namun, di dalam hatinya, dia diam-diam berdoa untuk keselamatan Zouan. Di dunia penjara naga darah, 10 naga berwarna merah darah membuka mulutnya yang berdarah dan terbang menuju Zouan. Ketika mereka berada dalam jarak 10 kaki dari Zouan, Zouan mengangkat kepalanya sedikit dan mengangkat tombak berwarna merah darah di tangannya. Dia bergumam pelan, manual rahasia setan bulan gaya kelima, gaya ledakan darah. Jendral Fei Long, dengan menggunakan dunia penjara naga darah, kamu mencari kematianmu sendiri. Saat suara Zouan terdengar, aura darah kental tiba-tiba mengembun di sekujur tubuhnya. Naga berwarna merah darah yang hendak turun tiba-tiba berhenti sekitar 10 kaki darinya. Kemudian, 10 naga berwarna merah darah meledak dan berubah menjadi genangan darah. Boom-boom-boom. Ledakan terus-menerus terdengar. 10 naga berwarna merah darah di sekitar Zouan semuanya meledak menjadi genangan darah tanpa kecuali. Genangan darah ini mengelilingi tubuh Zouan dan membentuk butiran darah seukuran telapak tangan. Panduan Rahasia Setan Bulan Gaya Kelima, Gaya Ledakan Darah. Awalnya, itu bisa menyerap darah lawan dan membentuk genangan darah yang bisa meledak kapan saja di sekitar penggunanya. Namun, prasyarat untuk menggunakan jurus ledakan darah adalah keberadaan darah musuh. Sekarang Jendral Fei Long telah mengorbankan esensi darahnya, itu kebetulan memenuhi persyaratan untuk menggunakan gaya ledakan darah. Apa yang dilakukan orang ini? Mengapa naga merah darahku meledak dan semua darah dari ledakannya berubah menjadi butiran darah yang mengelilingi tubuh orang ini? Melihat 10 naga berwarna merah darah yang meledak dan mati seketika, pupil Jendral Fei Long menyusut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena terkejut. Untuk pertanyaan seperti ini, sebaiknya kau bertanya pada Raja Neraka saat kau mencapai dunia bawah. Saat ini, mata Zhu Wan dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan menghentakkan kakinya, dia menyerang Jendral Fei Long dengan manik-manik darah yang tak terhitung jumlahnya. Butir-butir darah di sekujur tubuhnya seperti granat yang tak terhitung jumlahnya yang meledak ke arah Jendral Fei Long, yang berada dalam keadaan linglung di langit. Bum-bum-bum. 334. Ledakan. Ledakan. Di dalam Zhu Manchin, semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Di atas kepala mereka, bola berwarna darah yang membentang lebih dari 100 kaki sebenarnya menghasilkan ledakan yang sangat keras. Setelah itu, bola berwarna darah itu tiba-tiba terbelah menjadi dua seperti semangka. Setelah itu, sesosok tubuh terlempar dari langit. Tatapan semua orang tertuju pada sosok yang terlempar keluar. Hati mereka sudah sangat gugup. Pertarungan ini menyangkut hidup dan mati rataan Armor City. Jika Zhu Wan dikalahkan, kota Zirah Rotan mereka akan benar-benar musnah. Astaga! Sosok lain tiba-tiba keluar dari bola berwarna darah yang sudah terbelah. Dalam sekejap, mereka mendekati sosok yang terbang mundur. Kedua tangan mereka mencengkeram gagang tombak mereka, dan mereka dengan kejam menghancurkan dada sosok itu. Kemudian, sosok itu jatuh ke tanah seperti meteor, menghancurkan kawah besar di tanah. Debu memenuhi penglihatan seseorang seperti hujan. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada sosok yang masih melayang di langit. Ketika mereka melihat wajah sosok itu dengan jelas, semua orang bersorak, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Itu Zhu Wan. Pada akhirnya, Zhu Wan menang. Saya tidak pernah menyangka Jendral Fei Long, yang begitu kuat hingga membuat kami merasa tercekik, akan dikalahkan oleh Zhu Wan. Petik 2.2 Menatap sosok yang melayang di langit dengan tombak di tangannya, mata semua orang di rumah Zhuo dipenuhi dengan rasa hormat. Bahkan penguasa kota ratan Armor City, Gu Yue Tian, tidak terkecuali. Astaga! Di udara, kaki Zhu Wan melangkah ringan, dan dia dengan anggun mendarat di tanah seperti burung layang-layang. Dia perlahan berjalan menuju kawah, dan tatapannya dengan dingin menatap Jendral Fei Long, yang terluka parah hingga dia hampir tidak bisa bergerak. Pada saat ini, tubuh Jendral Fei Long dipenuhi luka. Armor hitam yang awalnya kokoh telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan luka yang penuh dengan luka. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kamu akan membawaku kembali ke rumah Markis Qin. Mungkinkah kamu dikirim oleh orang itu, Lu Yuan Hua? Ujung tombak diarahkan ke leher Jendral Fei Long. Zhu Wan menyipitkan matanya, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Jendral Fei Long di depannya kejam dan tanpa ampun. Dia hampir membantai anggota keluarga Zhuo. Jika bukan karena keraguan di hatinya, Zhu Wan pasti sudah membunuh Jendral Fei Long ini. Mengapa dia membuang-buang napas? Adapun kediaman Markis Mu Qin, dia punya dendam dengan pangeran ketiga, Lu Yuan Hua. Anak, karena Anda tahu bahwa Jendral ini berasal dari keluarga Markis Qin, sebaiknya Anda melepaskan Jendral ini. Jika tidak, kemarahan keluarga Markis Qin bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung. Pada saat ini, Jendral Fei Long juga tahu bahwa pemuda di depannya sangat menakutkan. Wajahnya tidak lagi menunjukkan sedikitpun arogansi dan penghinaan. Sebaliknya, ini menjadi sangat serius. Namun, dia tetap yakin dengan prestise keluarga Markis Qin. Dia percaya bahwa karena pemuda di depannya mengetahui identitasnya, dia tentu tidak akan berani membunuhnya. Retakan. Dia mengangkat kaki kanannya dan dengan keras menginjak lengan kanan Jendral Fei Long. Suara tajam tulang patah tiba-tiba terdengar. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda dikirim oleh Lu Yuan Hua? Tatapan Zhuawan dipenuhi dengan rasa dingin. Ah, kamu. Jendral Fei Long memegang lengan kanannya dan menatap pemuda di depannya dengan kebencian di matanya. Retakan. Mengangkat kaki kanannya lagi, Zhuawan menginjak lengan Jendral Fei Long yang lain. Suara patah tulang terdengar lagi. Kesabaranku tidak terlalu bagus. Jika kamu masih tidak berbicara, aku tidak keberatan segera menjagamu. Mengencangkan tangan kanannya, Moon Demon Dragon Spinspir tiba-tiba melesat. Ia berhenti beberapa meter dari leher Jendral Fei Long. Mata Zhuawan dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Meneguk. Jendral Fei Long hanya bisa menelan ludahnya. Dia tidak menyangka pemuda di depannya akan begitu berani. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah Jendral keluarga Markiskin, dia tetap tidak memberinya wajah apapun. Dia bisa merasakan niat membunuh yang mendalam di mata Zhuawan. Dia tahu jika dia benar-benar tidak menjawab pertanyaan Zhuawan, dia benar-benar akan dibunuh. Aku akan bicara. Saya seorang Jendral di bawah komando Pangeran Kedua. Di saat yang sama, aku juga tangan kanannya. Dialah yang mengirimku dalam misi ini untuk menghancurkan ratan Armor City. Namun, dari kata-kata Pangeran Kedua, saya tahu bahwa misi ini ada hubungannya dengan Pangeran Ketiga. Jendral Fei Long diam-diam melirik Zhuawan, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan memberi tahu Zhuawan semua yang dia ketahui. Mendengar cerita Jendral Fei Long, ekspresi Zhuawan menjadi semakin serius. Dia tidak mengira kakak kedua Lu Yuanhua juga akan mengambil tindakan. Sepertinya konflik antara Lu Yuanhua dan saya akan sangat sulit diselesaikan. Sedikit mengernyit, ekspresi Zhuawan juga menjadi semakin serius. Bagaimanapun, Lu Yuanhua adalah Pangeran Ketiga dari keluarga Markiskin. Baik dari segi status atau pengaruh, dia jauh lebih kuat dari Zhuawan. Jika Lu Yuanhua benar-benar ingin menggunakan pengaruh keluarga Markiskin untuk menghadapi Zhuawan, bahkan seratus kota baju besi rotan tidak akan cukup untuk menghancurkannya. Jendral Fei Long juga menyebutkan bahwa Pangeran Kedua dari keluarga Markiskin juga merupakan tokoh besar di papan peringkat King Huang. Dikatakan bahwa dia telah mencapai tahap kaisar tertinggi. Bahkan Lu Yuanhua, yang pernah kalah darinya sebelumnya, telah menembus tahap kaisar tertinggi. Keluarga Markiskin memang kaya dan mengesankan. Lu Yuanhua sebenarnya mampu naik ke tahap kaisar tertinggi dalam waktu sesingkat itu. Saya khawatir mereka pasti menghabiskan banyak sumber daya untuk melakukannya. Mata Zhuawan berkedip. Hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Keluarga Markiskin terlalu kuat. Di seluruh prefektur mungkin, rasanya seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Zhuawan memandang Jendral Fei Long dan bertanya, Saya mendengar bahwa jika seorang kultifator dapat masuk seratus teratas dalam pertempuran Menara Vitalitas, mereka akan menjadi tamu terhormat dari keluarga Markiskin dan menikmati perlakuan yang sama seperti putra mahkota. Apakah itu benar? Memang. Bagaimanapun, pertempuran Menara Vitalitas adalah pilihan para jenius di sebuah prefektur. Tujuan sebenarnya dari pertempuran Menara Vitalitas adalah pertempuran sembilan negara yang ingin diadakan oleh seluruh kekaisaran King Suan. Seratus jenius teratas yang dipilih dari pertempuran Menara Vitalitas semuanya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara. Itu sudah menjadi kontes antar para jenius di masing-masing prefektur. Oleh karena itu, selama seorang jenius bisa masuk seratus besar dalam pertempuran Menara Vitalitas, Markis dari mungkin pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengasuhnya dengan harapan mencapai hasil yang baik. Dalam pertempuran sembilan negara, wajar jika orang jenius seperti itu mendapat perlakuan yang sama seperti putra mahkota. Pada titik ini, Jenderal Fei Long memandang Zouan dengan aneh dan mencibir, jangan bilang kamu berencana masuk seratus besar dalam pertempuran Menara Vitalitas. Dengan kekuatan Anda, saya khawatir ini akan sangat sulit. Saya pikir Anda harus menyerah pada ide ini secepat mungkin. Selain itu, Anda telah menyinggung putra mahkota kedua dan putra mahkota ketiga. Jika Anda berpartisipasi dalam pertempuran Menara Vitalitas, Anda pasti akan mati. Set. Dengan dingin menatap Jenderal Fei Long di lubang yang dalam, Zouan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Ujung tombak yang hanya berjarak beberapa inci dari Jenderal Fei Long langsung menusuk lehernya, menyebabkan darah muncrat. Kamu, aku sudah mengatakan banyak hal. Anda benar-benar menarik kembali kata-kata Anda. Jenderal Fei Long memelototi Zouan dengan kebencian sebelum perlahan jatuh ke tanah, tak bernyawa. Aku tidak pernah bilang aku akan melepaskanmu. Kamu salah paham. Mencabut tombaknya, Zouan menatap mayat Jenderal Fei Long untuk terakhir kalinya sebelum berjalan kembali ke kediaman Zouan. Saat ini, banyak orang dari kediaman Zouan sudah berlari menuju Zouan. Di antara mereka, Zouan Xiangding dan Gu Yuetian adalah yang tercepat. Mereka segera sampai di depan Zouan. Zouan, apa kamu baik-baik saja? Zouan Xiangding memandang Zouan dengan tatapan agak cemas saat dia bertanya. Melihat Zouan Xiangding yang cemas, Zouan merasakan kehangatan di hatinya. Namun, dia sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Zouan, di mana Jenderal Fei Long, Gu Yuetian sepertinya sedang mencari sesuatu saat dia bertanya dengan hati-hati. Gu Cheng, jangan khawatir. Jenderal Fei Long telah saya urus. Dengan senyum tipis, Zouan menunjuk ke belakangnya. Ada lubang yang dalam dan mayat Jenderal Fei Long tergeletak di dalamnya. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Melihat mayat Jenderal Fei Long di lubang yang dalam, Gu Yuetian akhirnya santai dan menghela nafas lega. Setelah itu, dia memandang Zouan dengan hormat. Jenderal Fei Long, yang hampir tak terkalahkan di mata mereka, pada akhirnya sebenarnya telah dirawat oleh Zouan. Saudara Zouan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Gu Yuetian. Ketika Zouan mendengar suara itu, dia berbalik dan melihat Gu Xin dengan senyuman di wajahnya. Jadi, itu Saudara Gu Xin. Saya mendengar dari Gu Cheng bahwa Anda sedang mengasingkan diri. Tampaknya Anda sudah keluar sekarang. Mengangguk sedikit, Zouan sedikit terkejut karena Gu Xin telah mencapai tahap Raja Bumi. Kita harus tahu bahwa Gu Xin baru berada di puncak tahap korporeal yang dua tahun lalu. Gu Cheng, Ayo berangkat ke ibu kota provinsi besok, Zouan tiba-tiba berkata kepada Gu Yuetian dengan ekspresi serius. Gu Yuetian kaget dan ragu-ragu. Dia juga menyadari konflik antara Zouan dan Lu Yuanhua. Dengan kepribadian Lu Yuanhua yang penuh dendam, dia mungkin akan menimbulkan masalah bagi Zouan begitu pertempuran memperebutkan menara vitalitas dimulai. Baiklah, besok, saya akan memberitahu Sekte Huben dan meminta Hu Huying datang keratan Armor City. Aku akan membawa kalian bertiga ke sana. Meskipun dia khawatir dengan balas dendam Lu Yuanhua, Gu Yuetian tahu bahwa Jenderal Fei Long telah meninggal di kota Sirah Rotan mereka. Bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran menara vitalitas, Lu Yuanhua akan memiliki lebih banyak waktu untuk membalas dendam setelah pertempuran itu berakhir. Gu Cheng, apakah kamu takut dengan balas dendam Lu Yuanhua? Zouan juga melihat keraguan di wajah Gu Yuetian. Gu Yuetian mengungkapkan senyuman masam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mayat Jenderal Fei Long dan mengangguk sambil menghela nafas. Pertempuran menara vitalitas akan dimulai dalam tiga bulan. Lu Yuanhua tidak akan punya waktu untuk mengurus kita. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus menunggu sampai pertempuran menara vitalitas selesai. Jika saya bisa masuk seratus besar, maka saya akan menjadi tamu terhormat keluarga Markiskin. Statusku akan setara dengan Lu Yuanhua. Saat itu, dia tidak akan berani melakukan apapun. Zouan berkata dengan percaya diri. Seratus teratas dalam pertempuran menara esensi. Setelah mendengar ini, senyum pahit di wajah Gu Yuetian semakin kuat. Bukan karena dia tidak percaya pada kekuatan Zouan, tetapi kesulitan untuk masuk dalam peringkat seratus teratas pertempuran menara vitalitas sama sulitnya dengan naik ke surga. Seseorang harus berjuang untuk mendapatkan seratus tempat di antara ratusan ribu orang jenius, dan persaingannya sangat kejam. Meskipun Zouan adalah seorang kultifator alam kaisar kuasi tertinggi di usia yang sangat muda, ada beberapa orang di kabupaten mungkin yang lebih kuat darinya. 335. Benua Armor Surgawi sangat luas, mencakup ratusan miliar mil. Bahkan seorang suci pun akan kesulitan mencari di seluruh Benua Armor Surgawi. Benua Armor Surgawi yang luas terbagi menjadi lima wilayah besar, yaitu Daratan Timur, Wilayah Barat, Barbar Selatan, Kutub Utara, dan Dataran Tengah. Kelima wilayah ini sangat luas, dan terdapat banyak kekuatan dengan berbagai ukuran yang tinggal di dalamnya. Di negeri timur, salah satu dari lima wilayah besar, kekuatan terkuatnya adalah Balai Naga Biru yang terkenal. Peringkat kedua di Blue Dragon Hall adalah Blue Dragon Hall. Meskipun Blue Dragon Hall menduduki peringkat kedua, pengaruhnya jauh lebih dalam daripada Blue Dragon Hall. Terlebih lagi, kekuatan Akademi Ilahi secara keseluruhan hanya sedikit lebih lemah dibandingkan Aula Naga Biru. Bahkan Balai Naga Biru sangat mewaspadai kekuatan seperti Akademi Ilahi. Institut Dewa Unggul terletak di daerah yang sangat misterius di ujung utara Tanah Timur. Adapun lokasi tepatnya, bahkan Blue Dragon Hall belum dapat mendeteksinya. Dapat dikatakan bahwa Institut Dewa Unggul sangatlah misterius. Di bagian paling utara Tanah Timur, banyak puncak bersalju yang mengjulang tinggi di antara langit dan bumi. Tidak ada yang berani melewati kawasan itu, bahkan burung dan binatang buas pun jarang terlihat di tempat ini. Sosok anggun berdiri dengan tenang di puncak gunung bersalju. Matanya yang seperti permata menatap ke cakrawala yang jauh. Jika ada orang di sini, mereka akan tahu bahwa dia berada di arah kekaisaran Kingsuan. Sosok anggun tersebut adalah seorang remaja putri berusia sekitar 18 tahun. Kulitnya lebih putih dari salju, dan matanya seperti genangan air jernih. Saat dia melihat sekeliling, dia memiliki sikap anggun dan mulia yang menyebabkan orang lain merasa malu atas inferioritas mereka dan tidak berani mencemarkannya. Namun, kesombongan dan kecerdasannya memiliki aura menawan yang membuat seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak terpikat. Kaki gadis muda yang seperti batu giyok itu telanjang, dan di bawah kakinya yang berkilau dan tembus cahaya, sebuah teratai merah hijau melayang. Teratai merah menyala dan kulit seputih salju gadis muda itu kontras satu sama lain dalam cara yang sangat suci dan murni. Gadis muda ini tidak lain adalah Muceng Suwe, orang yang memiliki hubungan dengan Zua Wen di Gua Kuno. Namun, saat ini, mata gadis itu tidak lagi sedingin dan sombong seperti dulu. Sebaliknya, ada sedikit kesedihan dan beberapa fluktuasi. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh mendarat di belakang Muceng Suwe dan berlutut dengan satu kaki. Dia berkata dengan hormat, Nona. Muceng Suwe dengan anggun berbalik dan menatap lelaki tua di depannya. Matanya yang awalnya dingin memiliki sedikit kelembutan. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan sedikit ragu, Elder Kiyu. Saya ingin tahu bagaimana kabar Zua Wen akhir-akhir ini. Kiyu tua memandang ke arah Muceng Suwe dan berkata dengan suara rendah, Anak kecil itu telah hidup dengan cukup nyaman akhir-akhir ini. Dalam tiga bulan, Kabupaten Mukin di Kekaisaran Kingsuan akan mengadakan pertempuran pagoda vitalitas. Anak kecil itu seharusnya menjadi berpartisipasi dalam pertempuran pagoda vitalitas. Pada titik ini, Penatua Kiyu tiba-tiba menatap Muceng Suwe dalam-dalam dan mengerutkan kening. Merindukan. Sejak kita meninggalkan gua era kuno, kamu telah menaruh begitu banyak perhatian pada anak kecil bernama Zua Wen itu. Penatua Kiyu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Hanya saja aku tertarik pada orang itu. Jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Mata Muceng Suwe kembali dingin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Penatua Kiyu menganggup tanpa daya. Dia kemudian menangkupkan tangannya dan menghilang dari puncak bersalju. Setelah Penatua Kiyu pergi, mata dingin Muceng Suwe sekali lagi memandang ke arah Cakrawala Kekaisaran Kingsuan. Bibir cerinya sedikit terbuka saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah pertempuran pagoda vitalitas akan segera dimulai? Zua Wen, jika Anda ingin masuk Akademi Jia Sen, Anda harus menonjol di Kekaisaran Kingsuan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, itu hanya membuktikan bahwa kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Pagi-pagi sekali, saat sinar matahari pertama yang hangat menyinari, Gatstone Plaza di rataan Armor City sudah dipenuhi orang. Kebanyakan dari orang-orang ini berasal dari rumah Zua dan rumah tuan kota. Ada juga sebagian orang dari vaksi lain yang datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Semua penonton ini mengarahkan pandangan mereka ke arah pusat Gatstone Plaza. Di tengahnya, ada tiga sosok yang paling mempesona. Ketiga toko ini merupakan perwakilan dari ratan Armor City yang berpartisipasi dalam pertempuran pagoda vitalitas, Zua Wen, Gu Xin, dan Hu Huying. Gerbang Huben tempat Hu Huying berasal agak jauh dari ratan Armor City. Untungnya, Gu Yue Tian telah memperingatkan penanggung jawab gerbang Huben. Oleh karena itu, Hu Huying dan gurunya, Hu Xiao, berhasil sampai ke kota Rotan Armor tepat waktu. Bakat Hu Huying tidak buruk. Setelah dua tahun, dia juga maju ke panggung Raja Bumi. Kekuatannya sedikit lebih lemah dari Gu Xin. Namun, ketika Hu Huying dan Hu Xiao mengetahui bahwa Zua Wen benar-benar telah mencapai tahap kaisar tertinggi, mereka berdua memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Mereka tahu bahwa meskipun penampilan Zua Wen selama pertempuran kuota sangat menakjubkan, namun tidak senormal ini. Terutama setelah mendengar tentang beberapa pencapaian Zua Wen di masa lalu, ketidakpercayaan mereka dengan cepat berubah menjadi ketidakpercayaan. Namun, Hu Huying adalah orang yang bebas dan santai. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda perbandingan. Sebaliknya, dia lebih mengagumi Zua Wen. Hal ini membuat Zua Wen memiliki kesan yang baik terhadap Hu Huying. Di tengah alun-alun, Zua Wen berdiri bersama Zuo Xiangding dan anggota keluarga Zuo lainnya yang datang untuk mengantarnya pergi. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh anggota klannya dan sedikit emosi melintas di matanya. Dia tahu bahwa keluarga Zuo sepenuhnya menganggapnya sebagai tulang punggung mereka. Zua Wen, kami tidak dapat menemani Anda ke ibu kota provinsi kali ini. Apalagi dengan lemahnya kekuatan lelaki tua ini, menemanimu hanya akan menjadi beban. Oleh karena itu, kali ini Anda harus berhati-hati. Tidak apa-apa selama kamu bisa tetap hidup. Zuo Xiangding menepuk bahu Zua Wen dan berkata dengan agak meminta maaf. Bagaimanapun, Zuo Xiangding adalah kepala keluarga Zuo. Dia tidak bisa meninggalkan keluarga sesuka hati. Jika tidak, keluarga Zuo pasti akan jatuh ke dalam situasi di mana mereka tidak memiliki pemimpin. Kakek, jangan khawatir. Saya mengerti. Zuo Wen tersenyum tipis dan berkata dengan agak hati-hati. Pada saat yang sama, Paman tertua Zuo Wen, Zuo Bei Tian, Paman kedua, Zuo Ding Tian, dan anggota keluarga Zuo berpangkat tinggi lainnya juga mengucapkan selamat tinggal kepada Zuo Wen. Tentu saja, mereka agak-nggan melihatnya pergi. Zuo Wen, hati-hati di jalan. Anda sekarang adalah pilar keluarga kami. Kamu tidak bisa mati seperti ini. Itu benar. Saudara Zuo Wen, Anda harus lebih memikirkan keluarga Zuo. Tanpamu, keluarga Zuo tidak akan bisa bangkit. Oleh karena itu, tidak boleh terjadi apa-apa dalam pertempuran menara vitalitas ini. Dua suara tajam tiba-tiba terdengar di telinganya. Kemudian, dua sosok anggun keluar dari keluarga Zuo. Salah satunya anggun dan menawan, dengan kulit lebih putih dari salju. Namun, ada sedikit kelicikan di matanya yang berair. Itu adalah Zuo Xianger, yang lebih muda dari Zuo Wen. Yang lainnya tinggi, bermartabat, dan anggun. Pipi kemerahannya menunjukkan sedikit pesona. Itu adalah Zuo Meixue, yang pernah menjadi murid pelataran dalam keluarga Zuo. Begitu kedua wanita itu muncul, mereka menarik perhatian banyak orang yang hadir. Meskipun kecantikan Zuo Xianger dan Zuo Meixue tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan Mu Chengzue, mereka tetap dianggap kecantikan kelas satu. Sekarang mereka berjalan bersama, secara alami mereka membentuk pemandangan yang indah. Melihat dua wanita cantik yang berjalan santai di depannya, bibir Zuo Wen membentuk senyuman. Lagipula, ketika keluarganya berpartisipasi dalam pertarungan pasar, dia bertarung berdampingan dengan kedua wanita ini. Di antara kedua wanita itu, bakat Zuo Xianger jauh lebih tinggi. Sekarang, dia telah maju ke panggung Raja Surgawi setengah langkah, hanya setengah langkah lagi dari panggung Raja Surgawi. Bakat Zuo Meixue relatif lebih buruk, hanya di tahap korporeal yang... Hanya dalam beberapa tahun, beberapa anak muda di keluarga tersebut telah tumbuh cukup besar. Zuo Xianger dan Zuo Meixue kini memegang posisi penting dalam keluarga. Terima kasih. Aku tidak akan mati dengan mudah. Melihat dua wanita di depannya, hati Zuo Wen dipenuhi emosi. Seiring berjalannya waktu dan kekuatannya terus meningkat, dia menemukan bahwa beberapa hal semakin menjauh darinya. Meskipun Zuo Wen dapat melihat kekhawatiran di mata kedua wanita di depannya, aura kuat di tubuhnya tidak dapat membantu tetapi secara samar memisahkan kedua wanita di depannya. Kedua wanita itu hanya menatap Zuo Wen, tapi tidak mendekatinya seperti sebelumnya. Ini sudah larut, kita harus berangkat. Sekarang Anda adalah tulang punggung keluarga, saya harap Anda dapat membantu kakek memajukan keluarga. Lain kali saya kembali, saya berharap dapat melihat keluarga Zuo yang lebih kuat. Zuo Wen tidak pernah menjadi orang yang ceroboh. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, suara yang agak gemetar tiba-tiba memanggil Zuo Wen. Zuo Wen. Sosok Zuo Wen berhenti ketika dia menoleh untuk melihat. Sepotong kebingungan muncul di matanya ketika dia melihat sosok yang agak kokoh perlahan berjalan keluar dari belakang Zuo Sianger dan Zuo Meizue. Sosok ini mengenakan jubah hitam panjang, dan ada bekas janggut di sudut mulutnya. Dia tampak agak pendiam. Zuo Tian. Melihat pria berpakaian hitam yang berjalan perlahan, Zuo Wen sekilas mengenalinya. Itu adalah Zuo Tian, yang pernah berkonflik dengan Zuo Wen di masa lalu. Setelah dikalahkan oleh Zuo Wen dalam kompetisi keluarga, Zuo Tian tampak sangat pendiam, dan tidak lagi kurang ajar seperti sebelumnya. Awalnya, Zuo Wen tidak memiliki niat baik sedikitpun terhadap Zuo Tian. Namun, kegigihan dan kengganan Zuo Wen untuk menyerah selama pertarungan pasar telah mengubah pendapat Zuo Wen tentang dirinya. Zuo Wen saat ini tampak lebih pendiam dan mantap, dan tidak lagi terburu nafsu seperti sebelumnya. Zuo Tian tiba di depan Zuo Wen, dan tatapan rumit melintas di matanya. Pada akhirnya, dia tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya ke Zuo Wen, berkata, Semoga perjalananmu aman. Keluarga Zuo kami tidak dapat hidup tanpamu. Zuo Wen terkejut, dan juga berjabat tangan dengan Zuo Tian. Namun, saat tangan mereka bersentuhan, wajah Zuo Wen berubah, dan matanya berbinar ketika dia berkata, Haha. Saudara Zuo Tian, selamat. Anda sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik ketiga di keluarga Zuo kami yang mencapai panggung Raja Surgawi. Begitu kata-kata Zuo Wen keluar, hal itu langsung menimbulkan keributan di keluarga Zuo. Semua orang melihat punggung Zuo Tian dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Apa, Tian Er juga telah mencapai tahap Raja Surgawi. Kenapa anak ini tidak memberitahuku selama ini? Zuo Xiang Ding, yang berdiri di samping Zuo Xiang Ding, awalnya tertegun, tapi kemudian dia berkata dengan gembira. Zuo Bei Tian, Zuo Xiang Ding, dan yang lainnya juga terkejut pada awalnya, tapi kemudian wajah mereka berseri-seri karena gembira. Lagi pula, semakin banyak pembangkit tenaga listrik di keluarga Zuo, semakin baik. Ini akan bermanfaat bagi perkembangan berkelanjutan keluarga Zuo. Zuo Wen menggaruk kepalanya dan berkata dengan agak malu-malu, sebenarnya, itu semua berkat ramuan yang kamu bawa kembali. Itu sebabnya aku bisa menerobos ke panggung Raja Surgawi kemarin. Mengangguk sedikit, Zuo Wen dapat merasakan bahwa mentalitas Zuo Tian telah mengalami perubahan besar setelah pertarungan pasar. Selain bakat Zuo Tian, yang awalnya tidak lemah, dan dukungan ramuan dalam jumlah besar, masuk akal baginya untuk mencapai panggung Raja Surgawi. Setelah melirik Zuo Tian, Zuo Wen tiba-tiba mengeluarkan token Giyok dari dadanya dan menyerahkannya kepada Zuo Tian. Ini. 336. Apakah ini tanda identitas Patriark? Zuo Wen, ini. Melihat token Giyok di tangan Zuo Wen, Zuo Tian tiba-tiba bingung harus berbuat apa. Ekspresi terkejut yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Dia tidak pernah mengira Zuo Wen benar-benar akan memberinya hal sepenting itu. Ketika banyak anggota keluarga Zuo melihat tanda Patriark di tangan Zuo Wen, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Mata mereka dipenuhi keraguan. Saudara Zuo Tian, karena kamu bisa maju ke panggung Raja Surgawi sendirian, itu berarti kamu punya kualifikasi untuk menerima token Patriark ini. Kakek sudah lanjut usia dan membutuhkan seseorang untuk membantunya berbagi beban keluarga. Namun, saya tidak bisa selalu tinggal di keluarga, jadi saya harus mengandalkan Anda untuk urusan keluarga. Menepuk bahu Zuo Tian dengan ringan, sedikit kelembutan muncul di mata Zuo Wen. Dengan sumber daya yang dia tinggalkan di keluarga, pencapaian Zuo Tian pasti tidak akan berhenti di panggung Raja Surgawi. Kemungkinan besar dia akan mencapai panggung Raja Bumi atau bahkan panggung Raja Surgawi. Pada saat itu, Zuo Tian pasti akan menjadi pilar keluarga Zuo. Namun, Zuo Wen sangat jelas bahwa tidak mungkin dia tetap tinggal di keluarga. Bagaimanapun, dia masih harus pergi ke Akademi Jia Sen, meninggalkan Kabupaten Mukin, dan meninggalkan Kekaisaran Kingsuan. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah meninggalkan lebih banyak sumber daya untuk keluarga. Kakek, Anda tidak akan keberatan dengan keputusan saya, bukan? Setelah menyerahkan token Patriar kepada Zuo Xiang Ding, Zuo Wen tiba-tiba menoleh ke Zuo Xiang Ding dan tersenyum. Haha, dasar bocah nakal, apakah menurutmu kakekmu tidak memahamimu? Dengan bakat Anda, ratan Armor City yang kecil tidak akan bisa menahan Anda sama sekali. Anda ditakdirkan untuk memasuki dunia luar yang luas di masa depan. Karena Anda sudah mengambil keputusan, Kakek tentu saja tidak akan keberatan. Selain itu, saya telah mengamati Zuo Tian sejak lama. Jika dia bisa membantu orang tua ini, akan lebih mudah bagi orang tua ini. Zuo Xiang Ding mengelus jenggotnya dan tertawa. Wajah tuanya yang keriput dipenuhi kepuasan dan kegembiraan. Terima kasih, Kakek dan Sepupu Zuo Wen. Pada saat ini, mata Zuo Tian dipenuhi kegembiraan. Dia dengan hormat membungkuk kepada Zuo Wen dan Zuo Xiang Ding. Pada saat yang sama, dia diam-diam memutuskan untuk membawa keluarga Zuo ke tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak bisa mengecewakan Zuo Xiang Ding dan Zuo Wen yang mempercayainya. Sedikit mengangguk, Zuo Wen menyapa anggota keluarga Zuo dan menepuk Tas Kian Kun miliknya. Sebuah kapal terbang berwarna hijau selebar 10 kaki segera melayang di udara di atas alun-alun. Permukaan kapal terbang itu dipenuhi cahaya warna-warni. Cahaya hijau memenuhi udara dan terlihat cukup menyelaukan. Perahu ini disebut perahu Qing Fan. Itu adalah harta karun spiritual tingkat tinggi yang biasa saja. Saat itu, Zuo Wen telah mempertimbangkan perjalanan panjang dari ratan Armor City ke ibu kota provinsi. Setidaknya dibutuhkan waktu setengah tahun untuk sampai ke sana dengan kereta kuda. Karena itu, dia telah menghabiskan puluhan ribu Emperor Pils untuk membeli perahu ini. Qing Fan Bot hanyalah harta karun spiritual tingkat rendah. Kemampuan kapal terbang ini hanya cepat. Pertahanannya sama sekali tidak luar biasa. Awalnya, Zuo Wen ingin membeli kapal terbang yang lebih baik. Namun, karena dia telah membeli bahan boneka dan harta karun spiritual serta jamu spiritual untuk keluarganya, dia tidak memiliki banyak pil kaisar yang tersisa. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain membeli Qing Fan Bot termurah. Meskipun perahu Qing Fan hanyalah harta karun spiritual tingkat rendah, di mata banyak pejuang di kota baju besirotan, itu sudah menjadi harta yang tak ternilai harganya. Bagaimanapun, ratan Armor City hanyalah kota tingkat rendah. Bahkan harta karun spiritual tingkat menengah pun sangat langka, apalagi harta karun spiritual tingkat tinggi. Selain itu, Qing Fan Bot adalah harta karun spiritual gunung yang langka. Itu sebenarnya adalah harta karun spiritual tingkat tinggi. Dan itu adalah harta karun spiritual gunung yang langka. Zuo Wen benar-benar luar biasa. Dia bisa mengeluarkan harta karun spiritual yang begitu berharga dengan begitu santai. Aku hanya melihat satu harta karun spiritual tingkat tinggi dalam hidupku. Banyak prajurit di sekitar alun-alun berseru dengan takjub. Beberapa dari mereka bahkan memandangnya dengan iri. Saudara Gu, Saudara Hu, dan Tuan Gu, mari kita gunakan perahu Qing Fan ini untuk melakukan perjalanan ke ibu kota. Meskipun perahu ini hanya harta karun roh tingkat tinggi tingkat rendah, ia sangat cepat. Mungkin diperlukan waktu kurang dari sebulan untuk mencapai ibu kota provinsi. Setelah mengeluarkan Qing Fan Bot, Zuo Wen menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Gu Xin, Hu Hu Ying, dan yang lainnya. Gu Xin dan Hu Hu Ying saling berpandangan. Ada bekas kepahitan di sudut mulut mereka. Keduanya semakin merasa bahwa Zuo Wen terlalu misterius. Tidak apa-apa jika dia berkultivasi dalam jangka waktu yang lebih singkat daripada mereka, tetapi tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada mereka. Namun, dia dengan santainya mengeluarkan harta karun jiwa bermutu tinggi. Metode yang agak boros ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Kalian berdua tidak perlu terkejut. Zuo Wen sekarang adalah master arcana kelas tiga lengkap. Kekayaan pribadinya jauh lebih banyak daripada istana penjaga kita. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Ayo pergi. Gu Yu Etian tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, Zuo Wen telah memberinya terlalu banyak kejutan. Sekarang, dia tidak terlalu terkejut. Dia menepuk bahu Gu Xin dan Hu Hu Ying dan memasuki Qing Fan Bot terlebih dahulu. Saudara Zuo sebenarnya adalah master arcana kelas tiga lengkap. Itu sungguh menakjubkan. Hu Hu Ying berbisik kaget. Ini juga pertama kalinya dia mendengar bahwa kekuatan mental Zuo Wen begitu menakutkan. Saudara Zuo benar-benar berbakat. Dalam pertempuran menara asal Qi ini, dengan Saudara Zuo, kota armor rotan kita memiliki peluang besar untuk masuk seribu besar. Ketika saatnya tiba, kita harus mengikuti petunjuk Saudara Zuo dan bekerja sama dengannya. Ketika saat waktunya tiba, kekuatan di belakang kita akan sangat diuntungkan. Setelah melihat Zuo Wen membunuh Jenderal Fei Long, Gu Xin sudah diyakinkan oleh Zuo Wen. Dia bahkan memiliki sedikit kekaguman pada Zuo Wen. Ini adalah bentuk penghormatan alami terhadap yang kuat. Bagaimanapun, seluruh benua armor surgawi adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Hu Hu Ying mengangguk sedikit dan memasuki King Fan Bot bersama Gu Xin. Bagian dalam King Fan Bot sangat luas. Itu dibagi menjadi banyak ruangan. Setiap kamar dilengkapi dengan furnitur dan pakaian. Kondisinya jauh lebih baik dari penginapan biasa. Ini membuka mata bagi Gu Yu Etian dan dua lainnya. Mereka tak henti-hentinya takjub dan penuh pujian. Berdiri di haluan perahu King Fan, Zuo Wen menatap dalam-dalam ke lokasi keluarga Zuo. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan langsung mengaktifkan King Fan Bot. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, King Fan Bot seperti ikan di air. Tiba-tiba ia melesat ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Zuo Wen, Anda harus kembali dengan selamat. Di alun-alun, Zuo Xiang Ding diam-diam melihat ke arah perahu King Fan di kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Di dek kapal King Fan, Zuo Wen, Gu Xin, Hu Hu Ying dan Gu Yu Etian duduk bersama membentuk lingkaran. Zuo Wen memandang Gu Yu Etian dengan ekspresi muram dan bertanya, Tuan Gu, sekarang saatnya memberi tahu kami tentang Menara Vitalitas. Pertanyaan Zuo Wen juga menarik minat Gu Xin dan Hu Hu Ying. Keduanya juga sangat penasaran dengan perebutan Menara Yuan Qi. Mereka semua tahu bahwa Menara Yuan Qi adalah kesempatan yang didambakan semua orang jenius bahkan dalam mimpi mereka. Bahkan ada rumor tentang beberapa pejuang tak dikenal yang menggunakan Menara Yuan Qi sebagai kesempatan untuk terbang ke surga. Sekarang mereka bertiga akan berpartisipasi dalam acara akbar tersebut, tentu saja mereka sangat penasaran. Gu Yu Etian tersenyum tipis, tapi ekspresinya berubah serius. Dia berkata, sudah waktunya untuk memberitahumu tentang Menara Vitalitas. Namun, saya tidak tahu banyak tentangnya. Saya hanya tahu bahwa pertempuran untuk Menara Vitalitas sangat kejam. Kalian semua tahu bahwa ada bencana 10.000 tahun yang lalu yang mengakhiri era kuno yang sangat gemilang. Benua armor surgawi kita juga mengantarkan era modern yang agak lamban, yaitu era yang kita jalani sekarang. Legenda mengatakan bahwa Menara Vitalitas tiba-tiba muncul setelah bencana 10.000 tahun yang lalu. Mengenai alasannya, saya tidak tahu. Mendengar ini, Zuo Wen hanya bisa sedikit mengernyit saat dia bergumam dengan suara rendah. Itu sebenarnya muncul setelah bencana 10.000 tahun yang lalu. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan bencana itu? Bencana 10.000 tahun yang lalu adalah rahasia seluruh benua. Pada dasarnya, hanya sedikit orang yang mengetahui apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Xiao Hei, yang tersembunyi di Laut Pengetahuan Zuo Wen, adalah eksistensi yang bertahan dari era kuno. Namun, Xiao Hei selalu merahasiakan bencana tersebut, jadi Zuo Wen tidak bisa mendapatkan petunjuk apapun darinya. Saya tidak akan banyak bicara tentang asal mula Menara Vitalitas. Sekarang saya akan memperingatkan Anda dengan sungguh-sungguh bahwa begitu Anda memasuki Menara Vitalitas, Anda harus sangat berhati-hati. Dikatakan bahwa ada banyak bahaya di dalamnya, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa kehilangan nyawa. Saat ini, Gu Yue Tian memperingatkan dengan hati-hati. Lagipula, sepertinya ada dunia besar di dalamnya, dan ada juga makhluk yang hidup di dalamnya. Mengenai apa sebenarnya mereka, saya tidak begitu jelas. Oh, ini adalah dunia yang hebat, dan sebenarnya ada dunia yang hebat di Menara Kecil ini. Ini sungguh mengejutkan. Zuo Wen sangat terkejut saat mendengar ini. Gu Xin dan Hu Hu Ying di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka tahu bahwa Menara Vitalitas terletak di pusat wilayah. Meskipun menempati wilayah yang luas, tidak mungkin ukurannya terlalu besar sehingga bisa menampung dunia yang besar. Kemungkinan besar ada dunia lain di dalam Menara Vitalitas. N. Ada banyak batasan di Menara Vitalitas. Pembatasan ini dikatakan telah dibuat pada zaman kuno. Karena batasan yang luar biasa inilah dunia yang hebat dapat dihasilkan dari Menara Vitalitas. Apalagi konon ada juga manusia yang tinggal di dalamnya. Orang-orang di luar menyebut mereka korban era kuno. Adapun seperti apa para korban era kuno ini, saya belum pernah melihat mereka. Gu Yue Tian melanjutkan. Setelah kamu memasuki Menara Vitalitas, kamu harus ekstra hati-hati. Di dalam, bahkan membunuh satu sama lain pun diperbolehkan. Itu sebabnya banyak jenius akan kalah dalam setiap pertempuran Menara Vitalitas. Tentu saja, sebagai imbalannya, banyak jenius mengerikan yang akan dibina. Oleh karena itu, setelah memasuki Menara Vitalitas, Anda harus mengutamakan nyawa. Zua Wen dan dua lainnya menganggup dengan sungguh-sungguh. Tampaknya pertempuran Menara Vitalitas jauh lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Selain itu, para korban era kuno yang disebutkan Gu Yue Tian juga membangkitkan minat Zua Wen. Eksistensi macam apa Menara Vitalitas itu? Apa hubungannya dengan bencana era kuno? 337 Di kedalaman rumah Markis Kin, di loteng yang sangat mewah, L.F. Yongsheng menatap tablet batu giyok yang hancur di tangannya dengan tatapan gelap di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tablet kehidupan Jendral Fei Chang telah hancur. Seseorang sebenarnya berhasil membunuhnya dalam misi ini. Mungkinkah ada ahli yang tersembunyi di ratan Armor City? Retakan. Tangan kanannya mengepal, menghancurkan tablet giyok di tangannya. L.F. Yongsheng mencibir, tidak peduli ahli macam apa dia, jika dia memprovokasi saya, dia akan tetap mati. Saya akan menangani ratan Armor City setelah pertempuran untuk Menara Vitalitas ini selesai. Suara mendesing. Sebuah kapal terbang berwarna hijau melintas di langit. Empat sosok berdiri di dek kapal terbang. Itu adalah kelompok Zua Wen yang beranggotakan empat orang. Kita sudah terbang hampir sebulan. Sepertinya kita akan segera sampai di ibu kota provinsi. Sesosok tubuh kurus berdiri dengan tenang di haluan kapal, menatap kekejauhan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Sosok ini adalah Zua Wen. Sudah hampir sebulan sejak mereka berangkat dari ratan Armor City. Tidak banyak rintangan di sepanjang perjalanan, dan mereka praktis menantang angin dan ombak saat melaju. Beberapa bandit di sepanjang jalan dengan bijaksana mundur ketika mereka melihat kapal terbang harta karun jiwa bermutu tinggi. Para bandit itu tidak bodoh. Sebuah vaksi yang memiliki kapal terbang harta karun jiwa bermutu tinggi bukanlah vaksi yang bisa mereka rampok. Ini juga menyelamatkan kelompok Zua Wen dari banyak masalah. Setelah terbang selama dua jam, siluet kota besar muncul di kejauhan. Kota ini seperti naga besar yang tertidur. Hanya melihatnya dari jauh, itu memberikan perasaan yang menggetarkan hati. Terlebih lagi, perbatasan kota tidak mungkin terlihat dari jauh. Kesan pertama yang diberikannya adalah begitu luasnya sehingga tidak ada habisnya. Apakah itu ibu kota provinsi? Saya tidak menyangka ukurannya akan sebesar ini. Gu Xin dan Hu Hu Ying juga dikejutkan oleh kota mirip naga di kejauhan. Ukuran ibu kota provinsi jauh melebihi ekspektasi mereka. Itu tidak bisa lagi disebut kota. Bisa disebut sebagai ibu kota negara. Ibu kota kabupaten adalah kota paling kuat di seluruh kabupaten mungkin. Pada saat yang sama, kota ini juga merupakan kota terbesar. Bahkan jika semua kota super di seluruh kabupaten mungkin dijumlahkan, kota-kota tersebut tidak akan bisa menandinginya. Gu Yue Tian tidak terkejut sama sekali. Dia pernah ke sini bersama Master Kuraki sebelumnya, jadi dia tidak terkejut. Tentu saja, saat pertama kali tiba, reaksinya tidak lebih baik dari Gu Xin dan Hu Hu Ying. Zua Wen adalah yang paling tenang di antara mereka bertiga. Namun, hatinya masih tergerak oleh luasnya wilayah tersebut. Kabupaten ini jauh lebih besar dari kota super, Broken Rock City. Jika Broken Rock City adalah sebuah sungai, maka daerah ini adalah lautan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat mereka semakin dekat ke ibu kota kabupaten, Zua Wen dan yang lainnya juga menemukan banyak sosok hitam di langit sekitar ibu kota kabupaten. Mereka yang memasuki ibu kota kabupaten pada dasarnya adalah perwakilan dari kota lain yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran Menara Vitalitas. Banyak dari perwakilan ini menaiki Flying Boat Soul Treasures. Tentu saja, ada juga beberapa yang menunggangi metabis terbang yang sudah jinak. Bahkan ada orang yang menaiki labu besar yang menembus langit. Ada banyak jenis metode terbang. Namun perwakilan kota-kota tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu pada tunggangannya masing-masing terdapat bendera yang melambangkan kotanya masing-masing. Pola pada bendera ini semuanya aneh, dan masing-masing mewakili kota yang berbeda. Di kabupaten mungkin, kota-kota yang memenuhi syarat untuk menggunakan bendera sebagai simbol kota mereka pada dasarnya adalah kota-kota kelas atas ke atas. Namun kota kelas menengah dan bawah tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki bendera. Perlu diketahui bahwa harta karun jiwa terbang dan binatang meta terbang adalah harta karun yang sangat langka. Dengan fondasi yang menyedihkan dari kota-kota kelas menengah dan rendah, kecil kemungkinannya mereka akan memiliki harta karun seperti itu. Oleh karena itu, Zhuowen dan yang lainnya menemukan bahwa perwakilan dari berbagai kota besar, yang terbang dari langit, semuanya memiliki bendera yang mewakili status kota mereka. Hal ini juga secara tidak terlihat memisahkan kota-kota kelas menengah dari kota-kota kelas rendah. Selain banyaknya harta karun jiwa terbang dan meta bis di langit sekitar ibu kota kabupaten, ada juga banyak gerbong yang melaju di tanah di bawah ibu kota kabupaten. Gerbong-gerbong ini pada dasarnya mewakili kota-kota kelas menengah dan rendah. Pada saat ini, di antara gerbong-gerbong yang terus-menerus memasuki ibu kota kabupaten, terdapat para pejuang yang sesekali menjulurkan kepala dan memandang dengan iri pada perwakilan dari berbagai kota yang terus-menerus terbang ke ibu kota kabupaten. Mereka tahu bahwa harta karun jiwa terbang semuanya jenius dari kota-kota kelas atas dan bahkan kota-kota kelas super. Ini adalah kelompok orang yang paling mungkin menonjol dalam pertempuran Menara Vitalitas. Kita hampir sampai di ibu kota kabupaten. Kita harus bersiap untuk turun nanti. Melihat ibu kota kabupaten yang mendekat, mata Zhuawan menunjukkan sedikit antisipasi. Saat Zhuawan hendak mendarat di pintu masuk ibu kota kabupaten untuk diperiksa, sebuah kapal terbang putih tiba-tiba mendekati sisi Zhuawan. Zhuawan, seseorang sengaja mendekati kita, Gu Yuetian tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata. Mengangguk sedikit, Zhuawan mau tidak mau melihat ke arah kapal terbang putih yang mendekati King Fan Bot mereka dengan sedikit keraguan di wajahnya. Dari bendera di kapal terbang berwarna putih, mereka dapat mengetahui bahwa itu adalah kota tingkat tinggi. Dan dari aura kapal terbang tersebut, mereka dapat mengetahui bahwa itu adalah harta roh terbang tingkat menengah, yang tingkatnya lebih rendah dari perahu hijau mereka. Saat ini, ada sembilan sosok berdiri di dek kapal terbang berwarna putih. Yang paling menarik perhatian adalah seorang pria parubaya yang berdiri di depan perahu. Zhuawan samar-samar bisa merasakan aura kuat dari pria parubaya itu. Meski sedikit lebih lemah dari aura Jenderal Fei Chang, perbedaannya tidak terlalu besar. Jelas sekali, pria parubaya ini seharusnya menjadi ahli rilem raja tertinggi setengah langkah. Selain pria parubaya ini, delapan lainnya masih agak muda. Ada enam pria dan dua wanita. Aura mereka bervariasi, tapi yang paling lemah di antara mereka adalah di alam raja bumi tingkat lanjut. Yang terkuat di antara mereka adalah pria berbaju hijau yang sebenarnya memiliki kekuatan ahli rilem raja surgawi yang lengkap. Sekilas Zhuawan dapat mengetahui bahwa pria parubaya itu adalah penguasa kota dari kota kelas atas ini. Bagaimanapun, kota-kota kelas atas tidak sebanding dengan kota-kota super. Hanya ada sedikit ahli rilem raja tertinggi di antara para penguasa kota. Hanya beberapa kota tingkat tinggi yang sangat menantang surga yang memiliki ahli rilem raja tertinggi. Jika tidak, akan sangat sulit bagi ahli rilem raja tertinggi untuk muncul. Kota bermutu tinggi di depan mereka seharusnya merupakan kota bermutu tinggi yang relatif biasa. Pria parubaya di kapal terbang putih memandang keempat orang di King Fan Bot dengan sedikit keraguan. Dia kemudian menangkupkan tangannya dan tersenyum, Saya Fan Yi, penguasa kota-kota King Jiao, kota kelas atas. Bolehkah saya bertanya dari kota mana Anda berasal? Mendengar pihak lain mengatakan bahwa mereka berasal dari kota kelas atas, Gu Yu Etian dan yang lainnya sedikit gugup. Bagaimanapun, mereka hanya berasal dari kota kelas rendah, dan kota kelas atas sangat jauh keberadaannya bagi mereka. Zhuawan berjalan ke depan dengan ringan dan berkata dengan tenang, Kami dari Ratan Armor City. Bolehkah saya bertanya mengapa Tuan Kota Fan mencari kami? Kota Armor Rotan. Fan Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia sepertinya belum pernah mendengar tentang kota kelas atas atau kota super bernama Ratan Armor City. Fan Yi tentu saja memiliki rencananya sendiri untuk mendekati perahu King Fan tempat Zhuawan dan yang lainnya berada. Perahu King Fan sendiri adalah harta roh bermutu tinggi. Harta roh terbang bermutu tinggi seperti itu sangat langka di kota-kota bermutu tinggi. Bagaimanapun, kota King Jiao hanya memiliki harta roh terbang kelas menengah. Karena perahu King Fan, Fan Yi mengira Zhuawan dan yang lainnya mungkin berasal dari kota super. Bahkan jika bukan, mereka pasti berasal dari kota kelas atas yang kuat. Oleh karena itu, ia ingin menjalin hubungan baik dengan mereka. Bagaimanapun, satu teman lagi berarti satu jalan lagi, terutama dalam pertempuran kejam seperti Menara Essenski. Jika dia bertemu seseorang yang dia kenal, mungkin dia akan melepaskannya karena hubungan mereka sebelumnya. Namun, Fan Yi menemukan sasaran yang salah. Zhuawan dan yang lainnya bukan berasal dari kota kelas atas. Mereka hanya berasal dari kota kelas rendah. Namun, kekuatan Zhuawan saat ini tidak lebih lemah dari kota-kota kelas atas biasa. Oleh karena itu, di depan Fan Yi dan yang lainnya, Zhuawan sangat tenang. Fan Yi memandang pemuda di depannya dengan heran. Keraguan di wajahnya semakin dalam. Mungkinkah perwakilan kota itu adalah bocah ini? Namun, kejutan ini dengan cepat digantikan oleh sentuhan ngeri karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat menembus pemuda di depannya. Apalagi saat dia memandang pemuda di depannya, dia bisa merasakan sedikit ancaman dari pemuda itu. Rasa ancaman ini sangat kuat. Seolah-olah pemuda itu bertemu dengan predator alami. Fan Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ayah, ada apa? Pria berpakaian hijau di sampingnya memandang Fan Yi dengan sedikit keraguan. Dia menemukan bahwa Fan Yi menjadi kaku setelah bertemu dengan tatapan Zhuawan. Tidak ada apa-apa. Setelah sadar kembali, Fan Yi memandang pemuda di depannya dengan rasa takut. Dia segera berkata sambil tersenyum, Teman muda, kenapa kita tidak memasuki ibu kota prefektur bersama-sama? Kami tidak mengenal ibu kota prefektur, jadi kami bisa berpergian bersama. Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Setelah merasakan sedikit ancaman dari Zhuawan, Fan Yi semakin merasa bahwa orang-orang di depannya kemungkinan besar berasal dari kota super. Kalau tidak, bagaimana bisa seorang pemuda memberinya perasaan seperti itu? Namun, sikap rendah hati Fan Yi langsung mengejutkan para pemuda lainnya di pesawat putih tersebut. Mereka tidak menyangka gubernur mereka akan bersikap begitu sopan kepada pemuda di depan mereka. Perilaku Fan Yi yang tidak normal itulah yang menyebabkan delapan pemuda di belakangnya menatap Zhuawan dengan aneh. Setelah menatap Fan Yi dalam-dalam, Zhuawan tersenyum dan berkata, Oke, kita memang belum familiar dengan ibu kota prefektur. Biarkan penggemar senior yang memimpin. Tentu saja, wajah Fan Yi berseri-seri saat dia melihat Zhuawan setuju. Dia mendesak pesawat putih itu untuk terbang menuju ibu kota prefektur. Zhuawan secara alami mengikuti di belakang dengan santai. Karena seseorang telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan jalannya, Zhuawan dengan senang hati menurutinya. Ayah, mengapa kamu begitu sopan kepada pemuda itu? Pria berbaju hijau di samping Fan Yi di pesawat putih di depan mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Begitu pria berbaju hijau mengatakan ini, tujuh pemuda lainnya menatap Fan Yi. Mereka juga mempunyai ekspresi bingung yang sama di wajah mereka. Pemuda itu tidak sederhana, aku benar-benar bisa merasakan sedikit ancaman darinya. Aku curiga dia adalah ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah, kata Fan Yi dengan ekspresi serius. Apa, ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah? Bagaimana dia bisa mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah di usia yang begitu muda? 338. Astaga, astaga. Dua kapal udara, satu putih dan satu hijau, terbang ke ibu kota satu demi satu. Setelah memasuki ibu kota, Zhuawan dan yang lainnya menemukan bahwa ibu kota jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Jalanan dipenuhi orang, dan tidak satupun dari mereka adalah orang biasa. Semuanya adalah kultifator yang kuat, dan tidak ada kekurangan dari kultifator rilem kaisar tertinggi yang dengan sengaja melepaskan aura mereka. Aura Zhuawan dan yang lainnya telah disembunyikan oleh teknik rahasia dalam perjalanan menuju ibu kota. Inilah alasan utama mengapa Fan Yi dan yang lainnya tidak dapat memahami Zhuawan dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, Zhuawan adalah master arcana kelas 3 yang sempurna, jadi dia secara alami memiliki banyak teknik rahasia untuk menyembunyikan oranya. Ibu kotanya sesuai dengan namanya. Tepat di jalan yang kita lalui, ada tiga aura kuat yang unik bagi para ahli alam kaisar tertinggi. Gu Yuetian hanya bisa menghela nafas saat dia merasakan aura kuat yang tersembunyi di jalan. Zhuawan mengangguk setuju. Bagaimanapun juga, ibu kotanya adalah kota terbesar di kabupaten mungkin, dan jumlah kultifator alam kaisar tertinggi di sana sangat mengerikan. Tentu saja, ini hanya istilah relatif. Itu benar, ibu kotanya adalah harta karun orang-orang luar biasa. Karena menara asal ki terletak di ibu kota, konsentrasi asal ki di ibu kota ratusan kali lebih tinggi dibandingkan di tempat lain. Ini juga alasan mengapa ada lebih banyak ahli di ibu kota dibandingkan di tempat lain. Fan Yi, yang berada di pesawat putih, juga menghela nafas dengan emosi. Merasakan baptisan origin ki yang kaya di sekelilingnya, Zhuawan mau tidak mau meregangkan pinggangnya dengan nyaman. Fan Yi benar, asal ki di ibu kota memang sangat kaya. Bahkan jika Zhuawan tidak dengan sengaja mengedarkan meridiannya untuk berkultifasi, ki asal di sekitarnya akan terus memasuki tubuhnya dan memperkuat ki asal di meridiannya. Teman kecil Zhuawan, lihat ke sana. Itu adalah pilar ibu kota, menara asal ki. Justru karena menara vitalitas inilah ibu kota komando dapat berdiri di atas kota-kota lain dan menjadi kota nomor satu di komando mungkin. Fan Yi menunjuk kekejauhan dan memperkenalkan dengan ekspresi agak serius. Mengikuti arah yang ditunjuk Fan Yi, Zhuawan dan yang lainnya juga melihat bahwa di tengah-tengah daerah, ada sebuah menara besar yang tampak seperti pilar yang menopang langit. Dasar menara mencakup area yang sangat luas, setidaknya beberapa ribu kaki luasnya. Di luar menara, ada lapisan penghalang transparan yang samar-samar terlihat. Jelas sekali, ada mantra pembatas yang sangat kuat yang dipasang di sekitar menara. Itu menara esensi, sungguh spektakuler. Saya tidak pernah menyangka ratusan ribu orang jenius di kabupaten mungkin akan berkompetisi di menara raksasa seperti itu. Saya ingin tahu pemandangan spektakuler seperti apa yang akan terjadi ketika pertempuran untuk menara Yuan Qi dimulai. Menatap menara raksasa di kejauhan, Zhuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Ini pasti akan menjadi tontonan besar, tapi juga akan menjadi kompetisi hidup dan mati yang sangat tragis. Kompetisi menara Yuan Qi sendiri adalah kompetisi yang sangat kejam bagi para jenius. Fan Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan emosi. Penggemar senior, saya bertanya-tanya bagaimana tuan rumah, rumah Markiskin, akan mengatur perwakilan kota. Zhuawan tiba-tiba menoleh dan bertanya pada Fan Yi. Fan Yi sedikit terkejut, tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, Haha, perwakilan kota kami sudah diatur. Anda tahu, bukankah ada lapisan mantra pembatas dalam jarak beberapa ribu kaki dari menara asal Qi? Di dalam mantra pembatas, ada banyak pavilion dan pagoda. Pavilion dan pagoda tersebut dirancang khusus untuk tempat tinggal perwakilan kota kami. Selama kamu mengambil surat undangan yang dikeluarkan oleh keluarga Markiskin dan menyerahkannya kepada penjaga gerbang mantra pembatas, penjaga gerbang secara alami akan menugaskanmu ke wilayahmu masing-masing. Surat undangan Mendengar ini, Zhuawan mengerutkan kening dan menatap Guyu Etian di belakangnya. Dia belum pernah mendengar apa yang disebut surat undangan ini. Melihat Zhuawan menatapnya, Guyu Etian dengan lembut datang ke belakang Zhuawan dan menjelaskan dengan suara rendah, Zhuawan, kamu tidak perlu khawatir. Surat undangan ada bersamaku. Terakhir kali, aku pergi ke ibu kota prefektur bersama Tuan Kuraki karena surat undangan ini. Zhuawan mendengar ini dan sedikit mengangguk. Karena Guyu Etian mendapat surat undangan, dia tidak khawatir. Kita hampir sampai di pintu masuk mantra pembatas. Ayo cepat turun. Fan Yi tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, dia mengemudikan kapal terbang di bawah kakinya dan perlahan mendarat di lapangan luas di bawah. Di ujung alun-alun, ada sebuah pintu batu besar yang lebarnya puluhan kaki. Dua tentara lapis baja berdiri di depan pintu batu. Zhuawan juga mengikuti Fan Yi dan mengendalikan perahu King Fan untuk mendarat di ruang terbuka di alun-alun. Setelah mereka berempat turun, Zhuawan melambaikan tangan kanannya dan memasukkan perahu King Fan ke dalam tas kian kun miliknya. Tingkah laku Zhuawan pun menarik perhatian Fan Yi dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka bahwa harta karun spiritual terbang tingkat lanjut yang berharga tidak dikendalikan oleh Gu Yuetian, tetapi oleh Zhuawan, anak bungsu dari mereka berempat. Fan Yi dan yang lainnya tidak bisa tidak menganggapnya tinggi. Saat ini, tidak banyak orang di alun-alun. Jelas sekali, Zhuawan dan Fan Yi telah tiba jauh lebih awal daripada yang lain. Teman kecil Zhuawan, ayo masukkan juga mantra pembatas. Selama dua bulan tersisa, pada dasarnya kami harus tinggal di loteng dalam masa pembatasan. Ini adalah aturan yang dikeluarkan oleh keluarga Markiskin. Fan Yi tersenyum pada Zhuawan. Zhuawan sedikit mengangguk. Ketika dia hendak pergi ke gerbang batu di ujung alun-alun bersama Zhuawan, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari belakang. Zhuawan, apakah itu benar-benar kamu? Suara yang jelas dan menawan terdengar, dan segera menarik perhatian banyak orang di alun-alun. Zhuawan dan yang lainnya juga berhenti karena teriakan ini, lalu mereka tiba-tiba berbalik. Di pintu masuk alun-alun, selusin sosok berjalan perlahan. Yang paling mencolok di antara mereka adalah lelaki tua berpakaian karung yang berjalan di depan. Meskipun lelaki tua itu memiliki rambut perak, wajahnya sangat kemerahan, seperti wajah bayi. Dia sangat energi. Yang menarik perhatian Zhuawan bukanlah penampilan lelaki tua itu, melainkan aura kuat yang samar-samar terpancar dari tubuh lelaki tua itu. Aura ini bahkan menyebabkan udara di sekitarnya mendidih. Astaga, ini sebenarnya adalah ahli tahap kaisar tertinggi. Di belakang Zhuawan, mata Fanyi tiba-tiba melebar saat dia tanpa sadar berseru. Delapan junior lainnya dari Green Dragon City juga memandangi lelaki tua yang berjalan perlahan dengan takjub. Murid Fanyi menyusut saat dia melihat Zhuawan di depannya. Dia tidak dapat memahami pemuda di depannya ini. Dia tidak menyangka pemuda ini akan berkenalan dengan ahli tahap kaisar tertinggi di provinsi tersebut. Di belakang lelaki tua ini, ada tiga sosok cantik yang cukup eye-catching. Saat dia melihat ketiga sosok cantik ini, sudut mulut Zhuawan tanpa sadar menunjukkan senyuman. Ketiga orang ini sebenarnya adalah tiga saudara perempuan Lin yang ditemui Zhuawan sebelum menuju ke rumah Gua Kuno. Mereka adalah Lin Meiyu, Lin Chai Yu dan Lin Xiaoyu. Ketiga wanita itu sangat cantik. Banyak orang di alun-alun tercengang saat melihat ketiga saudara perempuan itu. Pada saat ini, ketiga wanita itu menatap lurus ke arah Zhuawan dengan ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajah mereka. Zhuawan telah menyelamatkan nyawa mereka dan mereka tentu saja mengingat kebaikan ini. Sekarang setelah mereka melihat Zhuawan di alun-alun, mereka secara alami menjadi liar karena gembira. Dengan sangat cepat, lelaki tua yang memimpin membawa ketiga saudara perempuan itu ke Zhuowen dan yang lainnya. Kamu adalah Zhuawan, pemimpin tetua tiba di depan Zhuowen. Matanya menatap lurus ke arah Zhuowen saat dia berbicara dengan senyum tipis. Junior ini memang Zhuowen. Salam, senior. Orang tua di depannya adalah seorang ahli tahap kaisar tertinggi. Zhuowen tidak berani meremehkannya sedikitpun. Tidak perlu bersikap sopan. Saya pernah mendengar Lin Meiyu dan dua gadis lainnya sering membicarakan Anda, jadi lelaki tua ini memiliki kesan tertentu terhadap Anda. Dua tahun lalu, Anda bisa menyelamatkan Lin Meiyu dan dua lainnya dari tangan keluarga Huang. Oleh karena itu, Anda adalah teman keluarga Lin kami. Orang tua itu menepuk bahu Zhuowen dengan lugas dan berkata sambil tertawa lebar. Zhuowen, dia adalah kepala keluarga Lin kami dan juga kakek kami. Namanya Lin Yi, dia sudah tua dan sembrono, jadi kamu tidak perlu terlalu memperhatikannya. Saya yakin Anda juga berpartisipasi dalam pertempuran Menara Yuanqi kali ini. Namun, Anda harus berhati-hati. Semua pesertanya adalah orang-orang jenius yang hebat. Lin Meiyu yang agak mantap tiba-tiba berkata kepada Zhuowen. Oh, benar, bisakah Anda memberi saya token teleportasi yang diberikan Lin Xuanzong kepada saya saat itu? Tentu saja, saya tidak akan mengambilnya kembali dengan paksa, tapi saya akan menukarnya. Saya akan menggunakan harta roh bermutu tinggi untuk menukar token teleportasi itu, bagaimana dengan itu? Lin Yi tiba-tiba menggosok kedua tangannya dan tertawa datar pada Zhuowen. Kakek, bagaimana bisa kamu? Lin Chai Yu yang awalnya diam tiba-tiba menghentakkan kakinya dan berkata dengan agak marah kepada Lin Yi. Gadis kedua, jangan marah. Saya sangat berguna untuk token teleportasi. Bukankah aku sudah bilang kalau aku akan menggunakan harta jiwa bermutu tinggi untuk menukarnya? Lagipula, token teleportasi tidak terlalu berguna bagi si kecil ini. Selain itu, itu hanya harta jiwa kelas menengah. Menukarkannya dengan harta jiwa bermutu tinggi sebenarnya merupakan keuntungan bagi si kecil ini. Lin Yi tiba-tiba berkata sambil melotot. Zhuowen terkejut dan langsung tersenyum. Karena senior menginginkan token teleportasi, junior ini secara alami akan mengeluarkannya. Saat dia berbicara, Zhuowen mengeluarkan token Giyok dari Tas Kian Kun miliknya. Itu adalah token teleportasi yang diberikan Lin Xuanzong padanya saat itu. Token teleportasi ini hanyalah harta jiwa kelas menengah. Bagi Zhuowen saat ini, itu memang tidak terlalu berguna. Akan lebih baik menukarnya dengan harta jiwa bermutu tinggi dengan Lin Yi. Anak, orang tua ini menyukai kepribadianmu yang terus terang. Melihat Zhuowen mengeluarkan token teleportasi dengan begitu mudahnya, Lin Yi segera tersenyum dan mengambil token itu. Dia kemudian mengeluarkan pedang panjang berwarna biru dari Tas Kian Kun miliknya dan berkata, pedang panjang ini disebut pedang air mistik. Ini adalah harta jiwa bermutu tinggi dan bermutu rendah. Serangannya sangat luar biasa. Gunakan ini untuk menukarkan token teleportasimu. Setelah menerima pedang air mistik dan merasakan kekuatan dari pedang tersebut, Zhuowen mengangguk sedikit dan bertanya pada Gu Xin dan Hu Huying di belakangnya, siapa di antara kalian yang pandai menggunakan pedang? Gu Xin lebih baik. Gaya seranganku adalah pertarungan jarak dekat dengan tangan kosong. Hu Huying menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata pada Gu Xin. Kalau begitu, pedang air mistik ini akan diberikan kepada Gu Xin. Mengangguk sedikit, Zhuowen dengan tegas menyerahkan pedang air mistik kepada Gu Xin. Bagaimanapun, dia sudah memiliki harta jiwa bermutu tinggi yang cocok. Pedang air mistik ini tidak terlalu berguna baginya. Setelah menerima pedang air mistik, Gu Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Merasakan sentuhan dingin dari gagang pedang, dia bertanya dengan tidak percaya, Zhuowen, kamu benar-benar berniat memberikan pedang air mistik ini kepadaku. Ya, tentu saja Zhuowen mengangguk. 339 Wajah tampan Gu Xin dipenuhi kegembiraan saat dia memegang pedang Blackwater di tangannya. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Zhuowen dan berkata, Saudara Zhuowen, saya, Gu Xin, berhutang budi padamu kali ini. Gu Yue Tian, yang berada di samping Gu Xin, juga memandang Zhuowen dengan rasa terima kasih. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia membungkuk bersama Gu Xin. Saudara Gu Xin, kamu tidak perlu bersikap sopan. Bagaimanapun, kita semua adalah perwakilan dari rataan Armor City. Jika kekuatanmu meningkat, peluang kita untuk memenangkan pertempuran untuk menara vitalitas akan meningkat. Zhuowen melambaikan tangannya dan tersenyum. Lin Yi juga terkejut dengan tindakan Zhuowen. Meskipun pedang Blackwater hanyalah harta karun roh tingkat tinggi dan tingkat rendah, itu masih merupakan harta karun roh tingkat tinggi. Nilainya sangat berharga. Memberikannya seperti ini membuat Lin Yi cukup terkejut. Sepertinya si kecil ini sama sekali tidak peduli dengan pedang air hitam. Aku khawatir Zhuowen memiliki harta karun roh yang lebih kuat padanya. Lin Yi menatap Zhuowen dalam-dalam sambil bergumam pada dirinya sendiri. Teman kecil Zhuowen, saya yakin kalian juga berencana memasuki area VIP. Kenapa kita tidak masuk bersama? Lin Yi tiba-tiba tertawa dan menunjuk pada batasan ribuan mil di sekitar menara vitalitas. Jadi area itu disebut area VIP. N, tidak apa-apa juga. Mengangguk sedikit, Zhuowen berencana mengikuti Lin Yi dan yang lainnya melalui pintu batu di ujung alun-alun. Namun, saat Zhuowen hendak mengambil langkah, alisnya berkerut saat dia melihat kecak rawala yang jauh. Zhuowen, apa yang salah? Perhentian Zhuowen yang tiba-tiba menarik perhatian Gu Xin dan yang lainnya. Gu Yuetian mau tidak mau bertanya. Tunggu sebentar, aku sudah bertemu seorang kenalan. Zhuowen menggelengkan kepalanya. Matanya masih menatap ke langit saat dia berbicara sambil sedikit tersenyum. Dia bisa merasakan beberapa aura yang sangat familiar mengalir dari cakrawala. Dalam sekejap mata, mereka mendarat di tengah alun-alun. Ini adalah tim yang terdiri lebih dari sepuluh orang, dan di depan tim ada dua pria parubaya dengan sikap luar biasa. Salah satunya bertubuh tegap dan mengenakan jubah ungu, dan ada bekas dominasi di antara alisnya. Yang lain mengenakan jubah abu-abu dan sedikit lebih pendek, tapi aura di tubuhnya jauh lebih menakutkan daripada pria berjubah ungu. Begitu tim mendarat di tengah alun-alun, langsung menarik perhatian banyak orang di alun-alun. Semua orang memandang bendera di kapal terbang itu dengan kagum. Pola pada benderanya adalah pecahan batu, yang terlihat sangat hidup. Tentu saja, bukan benderanya yang membuat semua orang memandangnya dengan kagum, melainkan makna dibalik bendera tersebut. Tim ini adalah perwakilan dari kota super. Ini sebenarnya kota super dari kota batu rusak. Kekuatan kota batu rusak adalah salah satu yang terbaik di antara semua kota super. Terlebih lagi, dua orang yang memimpin kelompok di depan kita, salah satunya adalah penguasa kota, Ouyang Yuntu. Dia adalah ahli alam kaisar tertinggi roda 2. Orang lainnya adalah orang terkuat saat ini di Broken Rock City, Kiyuchou. Dikatakan bahwa dia telah mencapai alam kaisar tertinggi roda keempat. Fan Yi, yang berdiri di samping, memandangi sekelompok orang dari kota Broken Rock di tengah alun-alun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik dengan kagum. Lin Yi, yang memimpin sekelompok besar orang, juga sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Broken Rock City menjadi begitu kuat. Terlebih lagi, Kiyuchou, yang berdiri di samping Ouyang Yuntu, memberinya perasaan yang tak terduga. Kemungkinan besar Kiyuchou memang seperti rumor yang beredar. Dia sudah menjadi ahli rilem kaisar tertinggi roda 4. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Kiyuchou, yang telah menghilang selama 10 tahun, akan benar-benar muncul kembali. Terlebih lagi, kekuatannya telah melonjak hingga alam kaisar tertinggi roda keempat. Tampaknya kekuatan kota batu rusak telah meningkat lagi. Meski bisa tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota super sesungguhnya, letaknya tidak terlalu jauh. Lin Yi menghela nafas sedikit. Kekuatan Broken Rock City tidak lebih lemah dari keluarga Lin. Faktanya, kekuatan kelas atas bahkan lebih kuat daripada keluarga Lin. Hal ini membuat Lin Yi cukup waspada terhadap orang-orang dari kota Broken Rock. Saat kerumunan sedang mendiskusikan orang-orang dari Broken Rock City yang baru saja muncul, seorang pemuda tiba-tiba berjalan perlahan menuju tim dari Broken Rock City. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi santai dan tidak disiplin. Saudara Zwa Wen, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda berjalan menuju tim dari Broken Rock City? Fan Yi tiba-tiba bertanya dengan suara rendah, agak bingung. Mendengar ini, bahkan Lin Yi dan anggota keluarga Lin lainnya dipenuhi keraguan. Mungkinkah Zwa Wen akan mendapat masalah dengan mereka? Sementara semua orang diliputi keraguan, Gu Yue Tian, Gu Xin dan yang lainnya tampak agak tenang. Zwa Wen telah memberi tahu mereka tentang hubungannya dengan gubernur kota Broken Rock. Saat ini, mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan Zwa Wen. Di bawah tatapan bingung kerumunan, setelah pemuda berpenampilan biasa masuk ke tim dari kota Broken Rock, gubernur kota Broken Rock, Ouyang Yuntu, dan Kiyu Chou yang tak terduga benar-benar mengungkapkan ekspresi bersemangat. Kemudian, di bawah tatapan heran orang banyak, mereka memeluk Zwa Wen dengan agak intim. Ini, ini, saudara Zwa Wen sebenarnya mengenal gubernur kota Batu Rusak dan Kiyu Chou yang sangat berkuasa. Ketika dia melihat Zwa Wen, Ouyang Yuntu, dan Kiyu Chou berpelukan, pikiran Fan Yi menjadi kosong dan dia berseru tak percaya. Apa identitas pemuda di depannya ini? Pertama, dia memiliki hubungan dengan keluarga Lin, salah satu dari lima keluarga besar di ibu kota prefektur. Sekarang, bahkan gubernur kota Broken Rock dan pakar nomor satu, Kiyu Chou, memiliki sikap yang begitu hangat terhadapnya. Mungkinkah identitas pemuda ini sungguh luar biasa? Fan Yi melihat sosok Zwa Wen tidak jauh dari sana, matanya tiba-tiba dipenuhi rasa hormat. Dalam hatinya, dia diam-diam menganggap Zwa Wen sebagai orang yang sangat luar biasa. Lin Yi, Lin Mei Yu, dan yang lainnya juga agak terkejut ketika mereka melihat pemuda yang berbaur dengan tim dari Broken Rock City. Di antara mereka, Lin Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, tampaknya koneksi pemuda ini cukup baik. Gubernur kota Broken Rock, Ouyang Yuntu, dan Kiyu Chou, sebenarnya sangat hangat terhadapnya. Tatapan Lin Mei Yu dan saudara perempuannya juga agak rumit karena mereka menatap kosong ke arah pemuda di kejauhan. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam dua tahun, Zwa Wen menjadi semakin tak terduga. Gubernur sebuah kota super mempunyai sikap yang berbeda terhadap pemuda itu. Jelas sekali bahwa Zwa Wen tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kebetulan sekali, kami benar-benar bertemu dengan saudara Zwa Wen dalam perjalanan ke ibu kota prefektur hari ini. Tampaknya saudara Zwa Wen dan kota batu patah kami sudah ditakdirkan. Di tim dari Broken Rock City, Ouyang Hansuan tersenyum sambil melihat ke arah Zwa Wen di depannya. Saudara Hansuan, nampaknya kolam asal sembilan kaisar ekstrim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anda. Anda benar-benar telah menembus tahap kaisar tertinggi. Izinkan saya memberi selamat kepada Anda sebelumnya. Melihat pemuda berkulit putih di depannya dan merasakan aura kuat di tubuhnya, Zwa Wen tidak bisa menahan senyum. Ini semua berkat bantuan saudara Zwa Wen. Kalau tidak, kolam sembilan asal kaisar ekstrim mungkin bukan milik kota batu rusak kita. Selain itu, mustahil bagiku untuk menerobos ke tahap kaisar tertinggi dalam waktu sesingkat itu. Ouyang Hansuan sedikit melambaikan tangannya. Setelah bertemu dengan orang-orang dari kota Broken Rock, Zwa Wen memimpin orang-orang dari kota Broken Rock ke Lin Yi, Gu Yu Etian, dan yang lainnya yang menunggunya di depan. Ketika beberapa tim berkumpul, wajar saja jika mereka saling bertukar sapa dan sapa. Di antara mereka, Fan Yi dan yang lainnya yang mewakili kota Naga Hijau sangat dilindungi undang-undang. Bagaimanapun, apakah itu kota batu rusak atau keluarga Lin di ibu kota prefektur, mereka bukanlah kekuatan yang berada pada level yang sama dengan kota kecil kelas atas mereka. Selain itu, kota armor rotan yang diwakili oleh Zwa Wen memberi Fan Yi rasa misteri. Oleh karena itu, ia tentu saja mengira timnya adalah yang terlemah di antara keempat tim tersebut. Oleh karena itu, perilakunya menjadi agak malu-malu. Kempat tim berkumpul di depan pintu batu di ujung alun-alun dan menyerahkan surat undangan mereka. Para penjaga di kedua sisi pintu batu secara alami mengenali perwakilan dari dua kekuatan yang cukup kuat, kota batu rusak dan keluarga Lin. Ketika mereka memeriksa surat undangan, mereka secara alami sangat sopan dan berhati-hati, takut akan membuat Tuan di depan mereka tidak senang. Broken Rock City, kota super. Tuan-tuan, tolong ambil token ini dan pergi ke Heaven Stage Love untuk memilih kamar. Penjaga itu dengan sopan mengeluarkan tanda hitam pekat dengan tulisan, surga, di atasnya. Fan Yi juga menyebutkan pembagian area VIP ke Zwawen. Itu dibagi menjadi empat wilayah utama, panggung surga, panggung bumi, panggung manusia, dan panggung fana. Setiap area memiliki loteng yang sesuai. Di antaranya, Heaven Stage Love adalah loteng paling mewah dan nyaman. Wilayahnya paling luas dan nyaman. Itu khusus digunakan untuk menerima pasukan kelas atas dari kota super dan ibu kota prefektur. Loteng panggung bumi berada di urutan kedua dan khusus disediakan untuk kota-kota kelas atas. Loteng panggung manusia diperuntukkan bagi kota-kota kelas menengah. Loteng panggung fana memiliki kondisi kehidupan terburuk dan secara alami dialokasikan ke kota-kota kelas rendah. Keluarga Lin adalah salah satu dari lima keluarga besar di ibu kota prefektur. Pengaruhnya juga cukup kuat. Secara alami, ia juga menerima Heaven Stage Token. Kota Naga Hijau, kota kelas atas. Ambil Earth Stage Token ini dan kalian bisa menuju area Earth Stage Love untuk memilih ruangan. Penjaga itu memandang Fan Yi dan yang lainnya dengan heran. Menurutnya, kota-kota super dan keluarga Lin jauh lebih kuat daripada kota-kota kelas atas. Kota kecil kelas atas ini sebenarnya mampu mengikuti di belakang dua kekuatan besar. Tampaknya kota Naga Hijau tidak lemah. Oleh karena itu, penjaga tersebut sangat sopan kepada mereka. Tentu saja, kesopanan seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada kota batu rusak dan keluarga Lin. Fan Yi dan yang lainnya secara alami memperhatikan ekspresi wajah penjaga itu. Namun, mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh di hati mereka. Mereka juga mengakui bahwa pengaruh mereka secara alami tidak sebanding dengan dua kekuatan besar kota Broken Rock dan keluarga Lin. Setelah menerima token tersebut, Fan Yi menatap Zwa Wen dan yang lainnya yang mengeluarkan surat undangan. Menurutnya, Zwa Wen terlalu misterius. Dia takut pasti ada kota super yang sangat kuat di belakangnya. Kota super itu bahkan mungkin lebih kuat dari kota Broken Rock. Jika tidak, gubernur kota Broken Rock tidak akan bersikap sopan kepada Zwa Wen. Setelah mengeluarkan surat undangan, Bu Yue Tian menyerahkannya kepada penjaga. Penjaga itu sangat sopan. Bagaimanapun, Zwa Wen dan yang lainnya sedang berbicara dan tertawa dengan kota batu rusak dan keluarga Lin. Penjaga itu secara alami berpikir bahwa Zwa Wen dan yang lainnya memiliki latar belakang yang kuat. Namun, saat penjaga melihat surat undangan tersebut, dia tiba-tiba tercengang. Dia mengusap matanya dan melihatnya lagi. Akhirnya, dia memandang Zwa Wen dan yang lainnya dengan ekspresi aneh dan berkata, kota armor rotan, kota kelas rendah. Ambil Mortal Stage token ini dan Anda bisa pergi ke Mortal Stage Love untuk memilih ruangan. 340 Orang-orang di kota Naga Hijau menyaksikan Zwa Wen dan yang lainnya dengan tenang menerima token tingkat fana. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Zwa Wen dan yang lainnya, yang selalu misterius dan kuat di mata mereka, hanya berasal dari kota tingkat rendah. Pikiran mereka menjadi kosong. Teman kecil Zwa Wen, apakah Anda benar-benar berasal dari kota tingkat rendah? Fan Yi tertawa datar sambil menatap Zwa Wen. Dia tidak percaya bahwa pemuda di depannya, yang memiliki hubungan baik dengan wali kota Broken Rock City, Ouyang Yun-tu, dan Kyu Chou yang berkuasa, hanya berasal dari kota tingkat rendah. Fan Yi juga merasakan bahwa Zwa Wen adalah ancaman besar baginya. Jelas sekali bahwa pemuda di depannya juga sangat kuat. Dengan koneksi yang menakutkan dan kekuatan yang begitu kuat, dan di usia yang begitu muda, Fan Yi merasa sulit membayangkan bahwa kota tingkat rendah dapat mengembangkan karakter yang begitu mengerikan. Melihat kerumunan orang dari kota Naga Hijau yang sangat terkejut, Zwa Wen tahu bahwa mereka telah salah paham. Dia mengangguk sedikit dan berkata, Penggemar senior, kota Zirah Rotan kami memang merupakan kota kelas rendah. Wali kota Ouyang dan Master Lin Yi sama-sama mengetahui hal ini. Ouyang Yun-tu dan yang lainnya secara alami mengetahui identitas Zwa Wen dengan sangat baik. Lin Yi, sebaliknya, telah mendengarnya dari ketiga saudara perempuannya. Oleh karena itu, ketika Zwa Wen mengaku berasal dari kota tingkat rendah, mereka berdua tidak terkejut sama sekali. Fan Yi dengan hati-hati melihat ekspresi Ouyang Yun-tu dan Lin Yi di belakangnya. Tentu saja, dia menemukan bahwa mereka berdua tidak tampak terkejut sama sekali. Jelas, mereka sudah mengetahui identitas Zwa Wen. Namun, karena itu, Fan Yi semakin terkejut. Jika Zwa Wen adalah seorang jenius dari kekuatan besar, maka wajar jika Ouyang Yun-tu bersikap begitu ramah padanya. Namun, Zwa Wen kebetulan berasal dari kota tingkat rendah. Bagi seorang pemuda tanpa latar belakang apapun untuk dapat membuat Ouyang Yun-tu dan yang lainnya begitu sopan dan antusias adalah hal yang sungguh luar biasa. Dengan kata lain, pemuda yang tampak biasa-biasa saja di depan mereka ini kemungkinan besar memiliki sisi yang membuat Ouyang Yun-tu dan yang lainnya sangat ketakutan. Zwa Wen, kenapa kamu tidak memindahkan ratan Armor City ke Sky Pavilion? Saya, Ouyang Yun-tu, masih memiliki wajah di keluarga Markiskin. Kondisi kehidupan di Pavilion Fana sangat buruk. Saya khawatir Anda tidak akan terbiasa dengannya. Ouyang Yun-tu tiba-tiba tersenyum dan mengundang Zwa Wen. Ouyang benar, kondisi Pavilion Fana memang sangat memprihatinkan. Pindah ke Pavilion Surga adalah pilihan bijak. Dengan wajah Ouyang dan lelaki tua ini, keluarga Markiskin akan setuju. Kiyu Chou menganggup dan berkata. Lin Yi memandang Ouyang Yun-tu dan Kiyu Chou dengan sedikit terkejut. Dia merasa keduanya terlalu bersahabat terhadap Zwa Wen. Bagaimanapun, keduanya berada di atas alam kaisar tertinggi, dan para penggarap alam kaisar tertinggi sangat bangga dan menyendiri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mereka memperlakukan juniornya dengan begitu hangat. Namun, Zwa Wen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Terima kasih atas kebaikan Anda, senior. Bagaimanapun, kota armor rotan kita hanyalah kota tingkat rendah. Jika kita terburu-buru pindah ke Pavilion Surga, saya khawatir itu akan terjadi. Digunakan untuk melawan kami. Selain itu, saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi kalian berdua senior, jadi kami memutuskan untuk pindah ke Pavilion Fana. Zwa Wen masih memiliki sedikit konflik dengan Lu Yuan Hua. Jika dia pindah ke Pavilion Surga dengan cara yang begitu terkenal, bukankah itu akan segera menarik perhatian Lu Yuan Hua? Saat itu, dia akan benar-benar mendapat masalah. Lebih baik tinggal di Pavilion Mortal. Itu akan lebih tersembunyi. Karena kamu sudah memutuskan, kami tidak akan memaksamu. Namun, Anda harus melakukan yang terbaik dalam pertempuran Menara Originki. Orang tua ini percaya bahwa dengan keahlian Anda, Anda pasti akan tampil baik di Menara Asalki. Melihat Zwa Wen menolak, Ouyang Yun Tu dan Kyu Chou tidak memaksanya. Mereka mengobrol dengan Zwa Wen lebih lama sebelum memimpin kelompok melewati Pintu Batu dan menuju Pavilion Surga. Setelah rombongan dari Broken Rock City pergi, keluarga Lin tidak tinggal lama. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada Zwa Wen dan buru-buru memasuki Pintu Batu. Penggemar senior, kita juga akan masuk. Kita pamit dulu. Melihat Fan Yi dan yang lainnya di depannya dengan ekspresi rumit, Zwa Wen menangkupkan tangannya dan memimpin Gu Yu Etian dan yang lainnya melewati Pintu Batu. Fan Yi menghela nafas pelan saat dia melihat keempat sosok itu menghilang di Balik Pintu Batu. Dia berkata, sungguh tidak terduga bahwa teman muda Zwa Wen hanya berasal dari kota kelas bawah. Sepertinya saya telah salah menilai dia saat itu. Saat kita di kapal terbang, aku melihat mereka hanya berempat. Aku sudah curiga mereka tidak memiliki latar belakang yang tinggi. Lagi pula, semakin kuat suatu vaksi, seharusnya semakin banyak tempat yang dimilikinya. Karena hanya ada empat, mereka jelas memenuhi kuota-kota tingkat rendah. Keempat orang rendahan ini telah menipu kita sejak awal. Mereka benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Pria berpakaian hijau di samping Fan Yi memandang kelompok empat Zwa Wen dengan jijik. Suasana hatinya sedang buruk. Bagaimanapun, mereka telah melebih-lebihkan status kelompok Zwa Wen sejak awal. Sampai-sampai mereka bersikap hormat dan malu-malu di depan kelompok Zwa Wen. Sekarang mereka berpikir bahwa orang-orang yang mereka hormati hanyalah rakyat jelata dari kota tingkat rendah, delapan orang lainnya, termasuk pria berpakaian hijau, sedang dalam suasana hati yang buruk. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dan mengejek. Diam! Fan Yi berteriak dengan suara rendah. Dia menatap dingin ke delapan orang yang mengumpat di depannya. Apakah menurut Anda Zwa Wen adalah seorang pejuang biasa yang bisa mendapatkan penghargaan dan perhatian dari penguasa kota sebuah kota super? Sebelum Anda mengutuk, gunakan otak Anda. Zwa Wen sangat kuat. Begitu kuatnya bahkan keberadaan seperti Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou ingin mengikatnya. Jadi orang tua ini memperingatkanmu untuk tidak menimbulkan masalah pada Zwa Wen. Jika aku mengetahuinya, orang tua ini akan membersihkan rumah. Teriakan Fan Yi tiba-tiba menekan delapan orang di depannya. Delapan orang, dipimpin oleh pria berpakaian hijau, menundukkan kepala dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Begitu mereka memasuki pintu batu, Zwa Wen dan yang lainnya menemukan bahwa Yuan Qi di dalam batasan itu jauh lebih padat daripada dunia luar. Setiap nafas yang mereka hirup di sini terasa senyaman mereka terlahir kembali. Yuan Qi di dalam pembatasan jauh lebih padat daripada tempat lain di provinsi ini. Tampaknya menara Yuan Qi layak mendapatkan reputasinya. Menara ini sebenarnya dapat mengumpulkan begitu banyak Yuan Qi. Dengan lembut menghirup Yuan Qi di sekitarnya, Zwa Wen tidak bisa menahan tawa. Menara Yuan Qi dibangun oleh Yang Maha Kuasa Kuno. Secara alami luar biasa, semakin dekat Anda ke Menara Yuan Qi, semakin menakutkan Yuan Qi. Yuan Qi di dalam Menara Yuan Qi bahkan lebih menakutkan. Dikatakan bahwa Yuan Qi di dalam menara sangat padat hingga hampir cair. Anda hanya perlu melambaikan tangan ke udara dan Yuan Qi di sekitarnya akan berubah menjadi cair. Itu sungguh menakutkan. Gu Yue Tian mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Ketika dia mendengar ini, tatapan Zwa Wen menjadi semakin penuh harap. Tidak heran jika banyak jenius yang pernah berpartisipasi dalam pertempuran Menara Energi Yuan mampu maju dengan pesat. Kemungkinan besar lingkungan di dalam Menara Energi Yuan tidak dapat dipisahkan dari alasan mengapa begitu banyak orang jenius yang mampu bertahan hidup. Ayo pergi! Pavilion duniawi terletak di area terluar Menara Yuan Qi. Ini adalah tempat di mana Yuan Qi paling tipis. Gu Yue Tian menunjuk kebangunan yang agak tidak rata dan bahkan bobrok di depan mereka dan perlahan berjalan ke arah itu. Loteng panggung duniawi terletak di tanah datar yang agak luas. Itu menempati area tersempit dari empat area, dan konsentrasi Yuan Qi juga paling tipis. Apa yang membuat Zwa Wen dan yang lainnya semakin terdiam adalah bahwa bangunan di area Mundane Stage Love pada dasarnya bobrok. Dari jauh tampak seperti perkampungan kumuh. Melihat keadaan pavilion duniawi yang bobrok, Zwa Wen dan yang lainnya hanya bisa mengerutkan kening. Apa yang disebut pavilion duniawi ini bahkan lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Ai, perlakuan di kota tingkat rendah sangat buruk. Mungkinkah kota tingkat menengah dan tinggi lainnya dianggap kota, tetapi kota tingkat rendah kita bukanlah kota. Apakah pavilion bobrok seperti ini digunakan untuk mengusir pengemis? Gusin dengan dingin mendengus dan berkata dengan sedikit tidak senang. Tidak peduli dimanapun itu, kota-kota tingkat rendah berada di urutan terbawah dalam hirarki. Fakta bahwa keluarga Markiskin dapat memisahkan suatu wilayah bagi kami para perwakilan kota tingkat rendah sudah tidak buruk. Sin R, kamu tidak perlu mengeluh. Kami hanya tinggal sementara selama dua bulan. Gu Yue Tian menggelengkan kepalanya dan tertawa tanpa sadar. Aku hanya mengeluh sedikit. Gusin menggaruk kepalanya dan tertawa datar. Saat mereka berbicara, mereka berempat juga memasuki area pavilion duniawi. Saat ini, sudah banyak petani yang keluar masuk kawasan ini. Para pembudidaya ini pada dasarnya dikumpulkan dalam kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang. Jelas sekali, seperti Zouan dan yang lainnya, mereka semua adalah perwakilan dari kota-kota tingkat rendah. Pada dasarnya tidak lebih dari empat orang di setiap area. Di area pavilion duniawi ini, Zouan dan yang lainnya dengan cepat memilih ruangan yang terlihat cukup bagus. Tentu saja, ini relatif bagus. Setiap ruangan di pavilion memiliki batasan. Pembatasan ini tidak kuat, tetapi sebanding dengan puncak alam Raja Surgawi. Umumnya, para pembudidaya di kota tingkat rendah yang dapat mencapai alam Raja Surgawi sangat langka sehingga mereka dapat dihitung dengan satu tangan, apalagi mereka yang berada di puncak alam Raja Surgawi. Tentu saja, monster abnormal seperti Zouan tentu saja merupakan pengecualian. Setelah memilih kamar masing-masing, mereka berempat diam-diam tinggal di kamar masing-masing dan diam-diam mulai menyerap Yuan Qi yang kaya di area ini, berharap bisa membuat terobosan dalam dua bulan tersisa. Sementara Zouan dan yang lainnya tinggal di pavilion duniawi, diam-diam berkultivasi dan menunggu pertempuran menara Yuan Qi dalam dua bulan, Elefe Yongsheng dan Lu Yuanhua duduk berseberangan di sebuah pavilion mewah di rumah Markiskin tidak jauh dari Yuan Menara Qi. Kaka kedua, Jendral Fei Long sudah meninggal. Dia meninggal di kota Rotan Armor. Elefe Yongsheng memandang Lu Yuanhua dan berkata dengan ekspresi tenang. Apa? Jendral Fei Long sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Mungkinkah itu Zouan? Mata Lu Yuanhua menyipit saat dia berkata dengan ekspresi serius. Dia sangat menyadari kekuatan Jendral Fei Long. Meskipun yang pertama hanya berada di alam kaisar tertinggi setengah langkah, kekuatannya dapat dianggap berada di puncak alam kaisar tertinggi setengah langkah. Bahkan seorang kultifator rilem kaisar tertinggi tidak akan bisa membunuhnya, tapi sekarang dia sudah mati. Apalagi dia meninggal di Ratan Armor City. Apakah Zouan yang membunuhnya atau bukan? Saya tidak yakin. Namun, ini harusnya terkait dengan Zouan itu. Mata Elefe Yongsheng sedikit menggelap saat dia berkata. Sekarang pertempuran Menara Yuanqi akan segera dimulai, Ratan Armor City pasti akan mengirim Zouan. Sepertinya saya perlu mencari tahu di mana kediaman Ratan Armor City berada. Saya ingin melihat seberapa besar kemajuan Zouan dalam dua tahun. Lu Yuanhua tiba-tiba menepuk sandaran tangan kursinya sambil mendengus dingin. Saudara ketiga, Anda tidak bisa menyerang begitu saja di area VIP. Jika orang-orang tua di mansion mengetahuinya, aku khawatir ayah pun tidak akan bisa melindungimu. Elefe Yongsheng mengerutkan kening saat dia berkata. Kaka kedua, tenang saja, saya bukan orang yang gegabuh. Saya hanya akan menyelidikinya. Jika tidak ada kesempatan, tentu saja saya tidak akan menyerang. Akan ada banyak peluang setelah kita memasuki Menara Yuanqi. Namun, jika ada kesempatan, saya tidak akan melepaskannya.